Sialan kau, Tuan Long. Apa yang muncul di depan Zuo Xiangding adalah seekor anak anjing hitam dengan sepasang telinga hitam terkulai. Namun, mata anak anjing ini berwarna emas gelap, yang sama sekali tidak cocok dengan tubuhnya. Zuo Wen, ini, apakah jiwa naga yang telah kamu bangunkan? Sudut mulut Zuo Xiangding bergerak-gerak lagi saat dia menatap anjing hitam di depannya, yang menjulurkan lidahnya seperti anjing. Anjing hitam konyol ini sebenarnya adalah jiwa naga, dan jiwa naga kelas 9. Zuo Xiangding tiba-tiba merasa pandangan dunianya seolah-olah terbalik. He he, kakek, ini memang seekor naga. Lihat ekor orang ini, itu tipikal ekor naga. Hanya saja tampilannya mungkin tidak sama. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkannya mengaum. Zuo Wen berkata dengan canggung. Saat dia berbicara, Zuo Wen terus memberi isyarat kepada anak anjing hitam di tangannya dengan matanya. Namun, anak anjing itu tampaknya tidak terlalu peduli pada Zuo Wen. Ia hanya menjulurkan lidahnya dan mengjilat cakarnya. Kemudian, ia berbaring dengan malas di telapak tangan Zuo Wen dan menggonggong dengan santai. Guk-guk. Zuo Xiangding terdiam saat dia melihat anak anjing di tangan Zuo Wen. Meskipun jiwa naga Zuo Wen yang terbangun membuat Zuo Xiangding tidak bisa berkata-kata, itu masih merupakan jiwa naga kelas 9. Orang tua itu sangat bahagia di hatinya. Dia tahu bahwa jiwa naga kelas 9 tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Zuo Xiangding mengobrol sebentar dengan Zuo Wen. Melalui percakapan mereka, dia secara samar-samar mengisyaratkan bahwa tanggung jawab untuk menghidupkan kembali keluarga akan berada di pundak Zuo Wen. Mengenai hal ini, Zuo Wen tidak menolak. Bagaimanapun juga, Ryuka dan Ola Naga Biru bagaikan api dan air. Bahkan jika Zuo Wen tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Balai Naga Biru, jika mereka mengetahui bahwa dia adalah keturunan Ryuka, Balai Naga Biru tidak akan membiarkan Zuo Wen lolos. Terlebih lagi, Zuo Wen masih perlu menemukan Zuo Xiaotian. Jika bukan karena Liontin Giyok yang ditinggalkan Zuo Xiaotian, Zuo Wen pasti sudah berubah menjadi hantu yang kesepian. Zuo Wen sangat menghargai bantuan yang menyelamatkan jiwa ini. Apalagi Zuo Xiaotian adalah ayahnya. Secara logika, Zuo Xiaotian tidak akan hanya duduk dan menonton. Namun, apakah itu bertarung melawan Ola Naga Biru atau mencari keberadaan Zuo Xiaotian, keduanya membutuhkan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, Zuo Wen hanya dapat terus meningkatkan kekuatannya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk saat ini, tugas-tugas ini masih terlalu jauh bagi Zuo Wen. Setelah itu keduanya meninggalkan tempat ini. Ketika keduanya berpisah, Zuo Xiangding memberi Zuo Wen sebuah kotak brokat. Bentuk kotak brokatnya sama dengan kotak brokat tempat Zuo Wen menaruh ramuan kelas tiga. Dengan kata lain, kotak brokat ini juga berisi ramuan kelas tiga. Mengenai niat baik Zuo Xiangding, Zuo Wen tidak segan-segan menerimanya. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan sedikit pengakuan terhadap kakek ini yang tidak terlalu dia sukai. Setelah kembali ke ruang latihan pavilion naga tersembunyi, Zuo Wen segera menutup pintu. Kemudian, dia duduk bersila di atas tempat tidur dan perlahan mulai menenangkan emosi di hatinya. Ada banyak hal yang terjadi pada hari ini. Bagi Zuo Wen, ini bisa dianggap berdampak besar. Setelah benar-benar tenang, tangan kanan Zuo Wen dengan ringan mengetuk dan mengeluarkan dua kotak brokat dari tas kiankun di pinggangnya. Melihat kotak brokat di tangannya, mata Zuo Wen yang awalnya tenang mulai membara karena gairah. Kedua kotak brokat ini berisi dua ramuan kelas tiga yang tak ternilai harganya. Dua ramuan kelas tiga seharusnya bisa memurnikan delapan ramuan. Ayo kita coba dulu. Membuka kotak brokat, dua bunga kuning berisi energi spiritual yang kaya muncul di depan mata Zuo Wen. Ramuan kelas tiga ini disebut bunga Sun Phoenix. Itu adalah ramuan roh dengan panas ekstrim dan energi yang ekstrim. Sangat membantu bagi Zuo Wen yang mempraktikan teknik budidaya atribut api. Mata Zuo Wen berbinar. Kemudian, tangan kanannya mengetuk di antara alisnya dan langsung memanggil Kuali Giyok di lautan kesadarannya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan dua bunga Sun Phoenix ke dalam Kuali. Kemudian, Zuo Wen merasakan energi di tubuhnya diserap oleh Kuali Giyok sebagai nutrisi untuk memurnikan ramuan. Dalam sekejap mata, dua ramuan kelas tiga berubah menjadi ramuan bulat. Membuka tutup Kuali Giyok, delapan ramuan emas terbang ke telapak tangan Zuo Wen. Wajah Zuo Wen menunjukkan sedikit kepuasan. Karena ramuan ini dimurnikan dari bunga Sun Phoenix, Zuo Wen menamai delapan ramuan ini dengan Sun Phoenix Elixir. Saat Zuo Wen hendak mengembalikan Kuali Giyok ke alisnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan setegup darah muncrat. Orang ini benar-benar berani menelan roh armorku. Pada saat yang sama, di kedalaman lautan kesadaran Zuo Wen, sepasang mata emas anjing hitam yang awalnya kusam tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Kemudian, dengan sebuah lompatan, ia berubah menjadi naga hitam yang panjangnya ribuan kaki. Mulut naganya yang besar tiba-tiba menyedot jiwa armor, raksasa, dan jiwa armor, bayangan pedang, di kedalaman lautan kesadaran. Kekuatan hisap yang kuat muncul dari mulut naga itu. Roh armor, raksasa, memiliki kualitas paling rendah dan paling lemah. Dalam sekejap, ia ditelan oleh naga itu. Roh armor, bayangan pedang, hanya bertahan sesaat sebelum ditelan oleh naga. Setelah menelan dua roh armor, sepasang mata naga naga hitam itu menatap ke arah roh armor kuali Giyok yang melayang di luar tubuhnya. Namun yang aneh adalah mata naga hitam itu tidak memiliki sedikitpun jejak keserakahan. Sebaliknya, ada sedikit kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Raja naga ini telah tertidur selama sepuluh ribu tahun. Takku sangka aku bisa melihat kuali naga tertinggi lagi. Aku benar-benar tidak tahu apakah ini takdir. Suara rendah perlahan keluar dari lautan kesadaran. Suara itu mengandung sedikit kerumitan dan kesedihan. Sialan kakekmu, Raja Naga. Kamu benar-benar menelan roh armorku. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Mata Zuawan berkilat tajam. Energi unsur di tangan kanannya melonjak menuju dahinya. Dia sebenarnya rela mengorbankan dirinya untuk mengusir jiwa naga dari lautan kesadarannya. Naga hitam itu memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh. Dengan gelombang ringan dari cakar naganya, kekuatan besar langsung mendorong Zuawan mundur selusin langkah. Pada saat yang sama, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa energi unsur di tubuhnya sepertinya telah mengeras dan tidak dapat mengalir sama sekali. Jejak keringat dingin segera mengalir di tubuh Zuawan. Dia tidak menyangka jiwa naga begitu kuat. Ia sebenarnya mampu memenjarakannya hanya dengan lambayan tangannya. Yang membuat Zuawan semakin terkejut adalah naga hitam itu benar-benar bisa berbicara. Perlu diketahui bahwa dalam ajaran leluhur Ryuka disebutkan dengan jelas bahwa jiwa naga tidak memiliki kesadaran dan tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Tindakan jiwa naga semuanya tunduk pada tuannya, bahkan jika itu adalah jiwa naga kelas 9. Namun jiwa naga hitam di hadapannya tidak hanya mampu berbicara dalam bahasa manusia, bahkan memiliki kesadarannya sendiri dan dapat berpikir secara mandiri. Hal ini membuat Zuawan merasa sangat terkejut. Tampaknya jiwa naga di depannya tidaklah sederhana. Anak, Anda tidak perlu memandang raja naga ini seperti itu. Fakta bahwa kamu bisa mendapatkan kuali naga tertinggi, berarti kamu dan kuali itu sudah ditakdirkan. Sedangkan untuk melahap jiwa pelindung di lautan pengetahuanmu, raja naga ini membantumu. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati di masa depan. Sial, kamu melahap jiwa armorku dan masih menggunakan alasan yang bermartabat. Kulit nagamu sangat tebal. Mendengar naga hitam membual tanpa malu-malu di depannya, Zuawan sangat marah hingga dia ingin membanting meja. Anak, apakah menurut Anda tidak ada masalah dengan jiwa pelindung yang diperoleh dari pil esensi darah? Dari kelihatannya, kamu pasti sudah makan banyak pil esensi darah. Saya yakin Anda bisa merasakan sisa kebencian di dalam pil esensi darah. Zuawan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka jiwa naga aneh ini mengetahui tentang pil esensi darah. Dan dari kelihatannya, ia sepertinya mengenali kuali giyok misterius. Kebencian telah dihilangkan dengan pil pembersih roh yang aku sempurnakan. Apa hubungannya ini dengan jiwa armorku? Wajah Zuawan menjadi gelap ketika dia sadar. He he, orang bodoh sebenarnya tidak takut. Apakah menurut Anda kebencian itu mudah dihilangkan? Izinkan saya memberitahu Anda, sebagian besar kebencian yang terakumulasi dalam pil esensi darah tersembunyi di dalam jiwa pelindung yang Anda peroleh. Saat kekuatanmu meningkat, kebencian yang tersembunyi di dalam jiwa armor juga akan menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba, Anda benar-benar akan tamat. Naga hitam itu mendengus dan dengan lembut menggerakkan cakar naganya. Dua jiwa armor yang baru saja dimakannya tiba-tiba muncul di cakarnya. Namun, saat ini, kedua jiwa armor telah berubah total. Gas hitam tebal berkumpul di permukaannya, dan pada saat yang sama, banyak wajah hitam terus-menerus mengaum ke arah Zuawan. Ketika Zuawan melihat kebencian berkumpul di cakar naga, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa perkataan naga hitam itu kemungkinan besar benar. Saya telah membantu Anda untuk menghilangkan kebencian pada dua jiwa pelindung ini. Sekarang, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Namun, Anda tidak dapat memakan pil esensi darah di masa depan. Pil jenis ini sangat jahat. Jika Anda memakannya terlalu banyak, mungkin ada beberapa efek samping. Cakar naga hitam menyeka jiwa armor, dan kebencian hitam pada mereka segera dihilangkan. Kemudian, ia melemparkan kedua jiwa pelindung itu kembali ke lautan kesadaran Zuawan. Siapa kamu? Bukankah kamu jiwa naga kelas 9 yang aku bangunkan? Melihat jiwa pelindung yang telah kembali ke lautan kesadarannya, Zuawan menghela nafas pelan dan kemudian bertanya dengan ragu. Huff, bagaimana jiwa naga kelas 9 bisa dibandingkan denganku? Namun, Anda tidak perlu mengeluarkan identitas saya dari mulut saya. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Jika bukan karena kuali naga tertinggi, aku bahkan tidak akan peduli padamu. Namun, melihat kamu telah membangunkanku, dan kamu akan menerobos, aku akan membantumu. Naga hitam itu melompat ke lautan kesadaran Zuawan lagi. Kemudian, ia kembali ke citra anjing hitamnya yang menjengkelkan. Kedua kakinya yang pendek dengan ringan melompat keluar dari celah di antara alis Zuawan dan muncul di depan Zuawan. Sepasang cakar kecilnya menyilang di dadanya, dan mata kecilnya penuh dengan ekspresi yang mengatakan, Anak nakal, kamu telah memanfaatkanku. Jelas sekali, naga hitam itu ada hubungannya dengan kuali giok. Namun, naga hitam itu bungkam. Zuawan tidak dapat memperoleh informasi berguna apapun darinya, jadi dia hanya bisa menyerah. Anak nakal, duduklah dengan benar. Jarang sekali saya membantu seseorang, jadi jangan bergerak. Xiaohei melambaikan cakar naganya, dan Zuawan segera merasakan vitalitas di sekitar ruang pelatihan melonjak. Kemudian, sejumlah besar vitalitas mengalir ke tubuh Zuawan seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Merasakan vitalitas yang sangat besar, Zuawan tidak berani lalai. Dia segera duduk bersila dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan vitalitas yang mengalir ke tubuhnya. Tempat jelek macam apa ini? Vitalitasnya sangat tipis. Kalau terus begini, anak nakal ini mungkin tidak bisa menerobos setelah malam ini. Sial, sepertinya aku harus memukulnya dengan keras. Mata naga Xiaohei berputar. Kemudian, ia melambaikan cakar kecilnya, dan energi hitam tiba-tiba muncul di cakar kecilnya. Kemudian, itu dituangkan ke Dubei Zuawan. Saat energi hitam mengalir masuk, tubuh Zuawan gemetar. Kemudian, aura yang sangat besar tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Di saat yang sama, serangkaian suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya secara berirama. 42. Pagi-pagi sekali, seberkas sinar matahari yang hangat menyinari tubuh seorang pemuda yang duduk bersila di atas tempat tidur. Saat ini, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya. Aura tajam tiba-tiba muncul dari tubuh kurusnya. Kemudian, cahaya putih susu mengelilingi tubuh pemuda itu, membuatnya tampak sangat mempesona. Melepaskan energi asal untuk menutupi seluruh tubuh. Ini adalah tanda unik dari alam transformasi jiwa. Bakat anak-anak tidak buruk. Setidaknya kamu tidak menyanyiakan esensi Raja Naga ini. Seekor naga Xiaohei terbang dan duduk di bahu Zuawan sambil berbicara dengan nada malas. Wajah Zuawan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bahagia. Harus diketahui bahwa dia baru berada di puncak alam pendeteksi roh kemarin. Karena kelahiran kembali dan pembersihan sum-sum ke alam transformasi naga, budidayanya meningkat ke puncak alam pendeteksi roh. Kemudian, dengan bantuan Naga Xiaohei, dia dengan paksa maju ke alam transformasi jiwa. Jika ada yang tahu bahwa Zuawan hanya menggunakan satu hari untuk langsung maju dari tahap awal alam pendeteksi roh ke alam transformasi jiwa, mereka pasti akan terkejut hingga tercengang. Xiaohei, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, mungkin saya tidak akan bisa maju ke alam transformasi jiwa secepat itu. Karena Naga Xiaohei membantunya melakukan terobosan, Zuawan telah benar-benar lengah terhadap Naga Xiaohei yang tidak dikenal ini. Apalagi kemarin Zuawan juga mengalami teror Naga Xiaohei. Dia tahu jika Naga Xiaohei ingin menyakitinya, itu semudah mencubit jari. Xiaohei, ibu, panggil aku Raja Naga. Tuan Naga, tahukah kamu? Naga Xiaohei berteriak dengan putus asa. Zuawan langsung mengabaikan protes Xiaohei. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan berkata, kamu mengatakan bahwa pil esensi darah sangat aneh. Namun, formula pil dalam kuali giok memerlukan jiwa pelindung untuk ditukar. Saat ini, selain pil esensi darah, sepertinya tidak ada cara lain untuk mendapatkan jiwa armor. Setelah Xiaohei memarahi beberapa kali, dia akhirnya tenang dan berkata dengan tenang, Hehe. Kuali Naga tertinggi telah mengumpulkan formula pil dari alkemis yang tak terhitung jumlahnya, dan informasi formula pil memerlukan media untuk membawanya, dan media ini adalah kekuatan jiwa. Kamu tidak cukup kuat, dan kekuatan jiwamu bahkan lebih rendah. Tentu saja, kamu tidak dapat melihat informasi resep pil sesuka hati. Itu sebabnya aku hanya bisa menggunakan jiwa armor yang hancur di tubuhmu sebagai media untuk membuat pil resep. Tapi Raja Naga ini berbeda. Meskipun tubuh Raja Naga ini rusak dan hanya tubuh rohku yang tersisa, aku masih dapat dengan mudah menggunakan kekuatan jiwaku untuk melihat formula pil ini. Xiaohei duduk di atas kepala Zhuawan dan meletakkan cakar kecilnya di pinggangnya seperti orang yang lebih tua sambil berbicara dengan arogan. Ketika Zhuawan mendengar ini, wajahnya langsung berseri-seri. Jika apa yang dikatakan Xiaohei benar, maka Zhuawan tidak perlu khawatir tidak bisa melihat formula pil di masa depan. Kalau begitu, jika aku membutuhkan formula pil di masa depan, kamu harus membantuku. Mata Xiaohei menyipit, dan ekspresi licik muncul di wajahnya. Dia berkata dengan sok, tentu saja aku bisa membantumu, tapi kamu harus membantuku. Bantuan apa? Kekuatan Raja Naga ini bahkan tidak sepersepuluh ribu dari kekuatan saat aku berada di puncaku. Terlebih lagi, kerusakan pada tubuh rohku sangat parah, jadi kamu harus membantu Raja Naga ini mencari obat roh yang dapat memulihkan tubuh rohku di masa depan. Bagaimana? Xiaohei berkata sambil tersenyum. Saat Zhuawan mendengar ini, dia langsung menatap Xiaohei dengan curiga. Kenapa dia merasa senyuman Xiaohei sedikit licik? Namun, dibandingkan dengan formula pil yang tak ada habisnya di Kuali Giok, mencari obat roh yang dapat memulihkan tubuh roh seseorang tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, Zhuawan dengan lugas menyetujuinya. Saat manusia dan naga mencapai kesepakatan awal, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu. Dengan sedikit mengernyit, Zhuawan membuka pintu yang tertutup rapat dengan sapuan energi asalnya, memperlihatkan Liu Tao yang penuh hormat. Menguasai, ada seorang wanita di luar yang mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Dia sudah menunggumu di Aula Utama Pavilion. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda ingin bertemu dengannya. Liu Tao membungkuk hormat. Wanita, apakah dia mengatakan siapa dia? Zhuawan bertanya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Wanita itu tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah Mawar Hitam dan mengatakan bahwa dia memiliki perjanjian dengan Tuan Muda. Jika Tuan Muda tidak mengenal wanita ini, apakah Anda ingin pelayan tua ini mengundangnya pergi? Liu Tao berkata dengan ekspresi serius. Jadi itu dia. Memang sudah lebih dari dua bulan sejak terakhir kali. Mawar Hitam cukup tepat waktu. Memang benar, dia berhasil mengumpulkan semua bahan dalam waktu dua bulan. Memikirkan hal ini, Zhuawan melambaikan tangannya pada Liu Tao dan berkata, Wanita ini adalah temanku. Bawalah aku menemuinya sekarang. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di Aula Utama. Zhuawan segera melihat sosok cantik itu duduk di Aula Utama. Sambil tersenyum tipis, Zhuawan segera melangkah ke Aula Utama. Mawar Hitam, yang semula duduk malas di Aula Utama, jelas mendengar keributan itu. Matanya yang indah melihat sekeliling dan melihat Zhuawan berjalan ke Aula Utama. Segera, dia tersenyum manis dan berkata, Pavilion Tuan Muda Zhuawan sungguh mengesankan. Pantas saja Anda adalah generasi muda keluarga Zhuo nomor satu. Perlakuan ini sungguh berbeda. Mendengar kata-kata pujian Mawar Hitam, Zhuawan terkejut. Namun, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi lega. Lagi pula, saat kompetisi kemarin, banyak faksi kecil di ratan Armor City yang datang untuk menonton. Berita tentang Zhuawan mengalahkan Zhuotian dan menjadi orang nomor satu di keluarga Zhuo secara alami menyebar seperti api. Nama Tuan Muda Zhuawan sangat terkenal saat ini. Dengan budidaya di alam pendeteksi roh, dia mengalahkan Zhuotian dan menjadi orang nomor satu di keluarga Zhuo. Tuan Muda Zhuawan memiliki kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda. Anda bisa dianggap jenius dengan bakat luar biasa. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Kamu seharusnya berada di sini untuk mendapatkan Pil Ascension, kan? Saya kira kamu sudah mengumpulkan semua bahannya. Jika Anda sudah mengumpulkan semua bahannya, saya akan pergi bersama Anda dan membantu Anda menyempurnakan Pil Ascension. Zhuawan tidak berpuas diri karena pujian Mawar Hitam. Sebaliknya, dia berbicara dengan ekspresi tenang. Mawar Hitam pun memandang pemuda di depannya dengan ekspresi aneh. Tanpa diduga, dia tidak sombong atau tidak sabar menghadapi pujian seperti itu. Mau tak mau dia berpikir lebih tinggi lagi tentang dia. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tuan Muda Zhuawan. Faktanya, kita masih di tempat yang sama. Kemarin, kelompok tentara bayaran api mengalir kita memperoleh beberapa barang, jadi kita datang ke pasar untuk menjualnya. Setelah Mawar Hitam berbicara, dia meninggalkan Ola dan Zhuawan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Namun, Zhuawan mau tidak mau terus memandangi tubuh montok Mawar Hitam. Tubuh Mawar Hitam benar-benar sempurna di mata Zhuawan. Mengikuti di belakangnya jelas merupakan suatu kesenangan bagi Zhuawan. Segera, mereka berdua tiba di pasar tempat kelompok tentara bayaran api mengalir Mawar Hitam berada. Dengan kemunculan Black Rose, cukup banyak keributan di pasar. Saat Mawar Hitam hendak memimpin Zhuawan ke gerbong kelompok tentara bayaran api mengalir, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Kemudian, sosok tersebut melakukan pose yang menurutnya sangat tampan, namun matanya tak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah bagian tertentu tubuh Mawar Hitam. Sosok ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya sedikit pucat dan dia mengeluarkan perasaan muram. Di belakang pemuda itu berdiri dua pria kuat seperti menara besi. Nyonya Mawar Hitam, aku sudah dua bulan tidak ke pasar dan aku sangat merindukanmu. Ini adalah tanda kecil penghargaan saya, saya harap Anda dapat menerimanya. Pemuda itu melangkah ke depan Mawar Hitam dan mengeluarkan kotak brokat indah dari dadanya dan menyerahkannya kepada Mawar Hitam. Dengan sekali klik, dia membuka kotak brokat, memperlihatkan barang di dalamnya. Buah emas tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Dari spirit ki yang kuat yang dipancarkannya, orang dapat mengatakan bahwa buah emas ini jelas tidak biasa. Obat Roh Kelas 2, Buah Roh Logam Seseorang di pasar mengenali obat roh di dalam kotak brokat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah seruan ini, para penonton di pasar tiba-tiba menjadi gempar. Banyak orang menatap buah roh logam di kotak brokat di tangan pemuda itu. Di pasar seperti ini, bahkan obat mujarab kelas 1 pun jarang, apalagi obat mujarab kelas 2. Faktanya, beberapa orang bahkan belum pernah melihat obat mujarab kelas 2 sebelumnya. Zuawan juga melihat buah roh logam di tangan pemuda itu dengan takjub. Meskipun obat roh kelas 2 bukanlah hal yang langka bagi Zuawan, Zuawan tidak bisa memberikannya begitu saja seperti pemuda itu. Tampaknya latar belakang pemuda itu tidak rendah. Pemuda itu jelas menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Merasakan rasa iri dan cemburu di mata banyak orang di pasar, pemuda itu mau tidak mau menunjukkan rasa superioritas di wajahnya. Melihat sosok seksi mawar hitam di depannya, mata pemuda itu menyembunyikan nafsu yang dalam. Dia sudah lama mengincar mawar hitam. Wanita di depannya memiliki tubuh yang belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Bahkan jika dia memiliki banyak wanita, tidak ada wanita yang tubuhnya bisa dibandingkan dengan mawar hitam. Dia tidak menyangka bahwa mawar hitam tidak akan tergoda dengan ramuan kelas 2 yang dia tawarkan. Menurut penyelidikannya, mawar hitam hanyalah pemimpin kelompok kecil tentara bayaran. Ramuan kelas 2 sudah dianggap berharga baginya. Begitu mawar hitam menerima tawarannya, dia akan punya cara untuk membuatnya semakin bergantung padanya. Memikirkan seorang wanita dengan sosok seksi yang menyerah pada selangkangannya, pria muda itu mau tidak mau memiliki api jahat di dalam hatinya. Adapun Zuawan yang berada di samping mawar hitam, dia tidak peduli sama sekali. Menurutnya, Zuawan masih sangat muda sehingga dia harus menjadi pengikut kecil mawar hitam. Namun, apa yang membuat pemuda itu ternganga adalah bahwa mawar hitam hanya menatapnya dengan dingin dan dengan dingin berkata, mawar hitam menghargai niat baik Tuan Mudawang, tetapi ramuan seperti buah roh logam terlalu berharga dan mawar hitam percaya bahwa dia adalah buah roh logam. Tidak memenuhi syarat untuk memiliki ramuan seperti itu. Oleh karena itu, Tuan Mudawang, mohon ambil kembali ramuan itu. Setelah mengatakan itu, mawar hitam menarik lengan Zuawan dan langsung melewati pemuda itu. Mendengar kata-kata tersebut, wajah bangga pemuda itu tiba-tiba menjadi muram. Dia tidak menyangka bahkan ketika dia mengeluarkan obat roh kelas 2, mawar hitam sebenarnya tidak memberinya wajah apapun di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, yang membuat tatapan pemuda itu semakin suram adalah mawar hitam secara alami menarik lengan Zuawan, yang awalnya tidak dia pedulikan. Sebenarnya ada sedikit kemesraan di antara mereka, yang membuat pemuda itu semakin marah. Mungkinkah Tuan Muda ini lebih rendah dari bocah nakal yang berbau susu ini? 43. Wang Zheng. Orang ini sebenarnya adalah Tuan Muda Kedua dari klan Wang, Wang Zheng. Tidak heran dia bisa dengan santai mengambil obat spiritual tingkat 2 sebagai hadiah. Keluarga Wang adalah kepala dari tiga keluarga besar di ratan Armor City. Mereka sangat berkuasa, dan saya pernah mendengar bahwa Wang Zheng sangat bejat dan mendominasi. Jumlah wanita yang telah dinajiskan olehnya tidaklah sedikit. Pelankan suaramu. Jika Tuan Muda Kedua Wang mendengarmu, kamu akan mendapat masalah besar. Namun, pemuda di samping mawar hitam akan berada dalam masalah besar. Tidak ada gunanya memprovokasi Tuan Muda Kedua Wang. Begitu perkataan pemuda itu keluar dari mulutnya, langsung menimbulkan keributan di kalangan penonton di alun-alun kota. Setelah itu, mereka semua memandang Zouan dengan rasa kasihan di mata mereka. Zouan mengerutkan alisnya. Energi unsur di tubuhnya mengalir deras. Dengan menggoyangkan bahunya, dia melepaskan diri dari kekangan Wang Zheng. Dia kemudian menatap Wang Zheng dengan dingin. Dari diskusi sekitarnya, Zouan juga mengetahui bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah Tuan Muda Kedua dari keluarga Wang, Wang Zheng. Zouan juga pernah mendengar tentang Wang Zheng ini sebelumnya. Dia dianggap jenius di keluarga Wang, tapi reputasi orang ini tidak terlalu baik. Dia suka main-main, tak heran mawar hitam menunjukkan ekspresi jijik padanya. Awalnya, Zouan bukanlah orang yang mau ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, akumulasi kemarahan Wang Zheng karena ditolak oleh mawar hitam sebenarnya ingin dilampiaskan pada Zouan. Hal ini membuat Zouan sangat tidak senang. Matanya yang awalnya halus menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menyuruhku menjauh darinya? Terlebih lagi, alun-alun pasar ini milik keluarga Zouan. Apakah keluarga Wang Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Zouan menatap lurus ke arah Wang Zheng, mulutnya sedikit melengkung saat dia mengejek. Wajah Wang Zheng tiba-tiba berubah menjadi hijau dan putih. Dia tidak menyangka pemuda di depannya, yang selama ini diabaikan, akan memiliki nyali seperti itu. Dia jelas tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Wang, namun dia masih berani menantangnya. Bagus, bocah, kamu benar-benar punya nyali. Anda adalah orang pertama yang mengetahui nama saya dan berani berbicara kepada saya seperti ini. Namun, perlu Anda ketahui bahwa orang seperti ini biasanya meninggal lebih awal. Kalian berdua, tangkap bocah ini. Saya ingin dia merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Wajah Wang Zheng sangat muram. Dia menatap dua pria kekar seperti menara di belakangnya dan menatap Zouan dengan wajah penuh ejekan. Kedua pria kekar itu juga mengerti maksudnya. Zouan-Zouan dengan ekspresi kasihan. Dan Zouan. Penemuan ini, semua orang mulai khawatir. Zouan. Bagaimanapun, Zouan tampak seperti remaja berusia 15 tahun. Di usia yang begitu muda, budidayanya tidak setinggi itu. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua ahli realem pendeteksi roh. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang terperangah. Zouan yang kurus sebenarnya dengan santai melentarkan dua pukulan. Setelah itu, fluktuasi yang sangat kuat langsung menyebar dari tinjunya. Setelah itu, kedua pria kuat itu benar-benar memuntahkan darah dan dikirim terbang kembali di bawah tatapan semua orang. Celepuk. Suara teredam bergema di seluruh alun-alun. Lalu semua orang melihat kedua pria kekar itu jatuh pingsan di tanah. Melihat dua pria berotot yang tidak sadarkan diri di tanah, tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada pria muda yang tampak lembut itu. Pada saat ini, tatapan yang biasa mereka lihat pada Zouan telah berubah. Mawar hitam juga mengungkapkan ekspresi aneh. Meskipun dia tahu bahwa Zouan telah menjadi pusat perhatian selama kompetisi keluarga, dia telah mendengar bahwa kultifasinya hanya di alam pendeteksi roh. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu menangani dua kultifator alam pendeteksi roh dengan mudah. Ini diluar dugaan Mawar hitam. Namun, Zouan menjadi sasaran Wang Zheng karena dia, jadi Mawar hitam merasa sedikit bersalah. Dia melangkah maju dan memblokir Zouan di belakangnya. Wang Zheng, jangan melangkah terlalu jauh. Tahukah Anda siapa orang ini? Dia adalah tuan muda ketiga keluarga Zouan, Zouan. Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh dengan menyerang seseorang dari keluarga Zouan di wilayah mereka? Kata-kata Mawar hitam menyebabkan keributan di alun-alun. Tatapan yang tersebar semuanya berkumpul pada Zouan. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda di depan mereka adalah keluarga Zouan yang menjadi pusat perhatian selama kompetisi keluarga kemarin, Zouan. Jadi dia adalah Zouan. Kudengar meskipun dia hanya berada di alam pendeteksi roh, kekuatannya sebanding dengan seorang kultifator alam transformasi jiwa. Bahkan murid nomor satu keluarga Zouan, Zouan Tian, bukan tandingannya. Pahlawan benar-benar datang dari masa muda. Tuan muda Zouan sepertinya baru berusia 15 tahun, tetapi dia memiliki kultifasi yang demikian. Bakat ini benar-benar menakutkan. Mendengar diskusi di sekitarnya, wajah Wang Zheng langsung menjadi gelap. Di saat yang sama, dia melirik kedua bawahannya yang tak sadarkan diri di tanah. Wajah Wang Zheng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tidak heran kamu begitu sombong di usia yang begitu muda. Jadi kamu adalah tuan muda ketiga keluarga Zouan. Saya mendengar bahwa Anda dulu menyandang gelar sampah di keluarga Zouan, makan dan menunggu kematian. Sekarang sepertinya Anda telah membuka lembaran baru. Namun, bagaimana jika Anda mengalahkan Zouan Tian? Zouan Tian hanyalah sampah yang baru saja memasuki alam transformasi jiwa. Saya cukup beruntung mencapai tahap tengah alam transformasi jiwa sebulan yang lalu. Saat Wang Zheng berbicara, gelombang energi yang kuat langsung menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, Yuan Power yang kuat segera melilit seluruh tubuhnya. Seolah-olah kerudung putih menutupi tubuhnya. Sejak Zouan Tian dari keluarga Zouan, keluarga Zouan Anda menghilang, tidak ada orang jenius lainnya yang layak. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zouan selalu berada di peringkat terbawah. Di mata keluarga Wang Kami, keluarga Zouan Anda partisipasi dalam pertempuran alun-alun kota hanya untuk memberi kita wilayah alun-alun kota. Dalam pertempuran alun-alun kota setengah tahun kemudian, hasil keluarga Zouan Anda akan sama. Alun-alun kota ini akan segera berganti pemilik. Karena kamu sekarang adalah jenius nomor satu keluarga Zouan, apakah kamu berani menerima tantanganku? Energi kuat menyebar dari tubuh Wang Zheng. Pada saat ini, dia menatap Zouan dengan rasa jijik yang tak terselubung di matanya. Wang Zheng, Anda berani mengeluarkan tantangan. Budidaya Zouan hanya di alam pendeteksi roh, dan Anda sudah berada di tahap tengah alam transformasi jiwa. Tidakkah kamu merasa malu menindas yang lemah seperti ini? Zouan, ayo pergi. Tidak perlu memperhatikan orang ini. Mendengar kata-kata Wang Zheng yang tidak tahu malu, wajah cantik mawar hitam penuh dengan kebencian. Dia berbalik dan hendak meraih lengan Zouan untuk pergi. Namun, yang mengejutkannya adalah Zouan benar-benar melepaskan diri dari tangannya yang seperti batu giok dan mengambil langkah maju untuk berdiri di depan Wang Zheng. Sambil menatap lurus ke depan, dia berkata, kamu akan menyesali kata-katamu. Aku menerima tantanganmu. Kata-kata Zouan menyebabkan keributan di antara orang banyak. Banyak orang memandang Zouan dengan tidak percaya. Meskipun Zouan telah mengalahkan Zouan dalam kompetisi keluarga kemarin, Zouan hanyalah seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam transformasi jiwa. Wang Zheng, sebaliknya, sudah berada di tahap tengah alam transformasi jiwa. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Zouan. Sekarang Zouan telah menerima tantangan Wang Zheng, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka semua mengira Zouan masih terlalu muda dan terburu nafsu. Tidaklah bijaksana menerima tantangan saat ini. Zouan, tahukah Anda perbedaan antara tahap tengah alam transformasi jiwa dan tahap awal alam transformasi jiwa? Meski hanya ada perbedaan satu level, namun perbedaan kekuatannya sangat besar. Anda mungkin bisa mengalahkan Zouan, tetapi melawan seniman bela diri realem transformasi jiwa tingkat menengah, Anda tetap tidak akan mendapatkan keuntungan sedikitpun. Mawar hitam sedikit cemas. Dia buru-buru datang ke depan Zouan dan dengan sungguh-sungguh menasihatinya. Zouan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak menaruh perhatian pada Wang Zeng ini. Ketika Mawar hitam mendengar ini, dia sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Kata-kata bocah ini terlalu arogan. Seorang seniman bela diri realem pendeteksi roh kecil bahkan tidak menaruh perhatian pada seniman bela diri realem transformasi jiwa. Mawar hitam benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada Zouan. Kata-kata Zouan tidak diucapkan dengan lembut, sehingga orang-orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Zouan masih sangat muda dan impulsif. Ekspresi Wang Zeng menjadi lebih suram. Sudut mulutnya terbuka dan dia mencibir, saya harap ketika Anda dipukuli sampai Anda tidak bisa melawan, Anda masih bisa mengucapkan kata-kata ini. Atau yang lain. Sebelum Wang Zeng selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Terlebih lagi, bola matanya melotot saat dia melihat ke depannya dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba datang dari tubuh Zouan. Kemudian, energi yang melonjak itu seperti gelombang yang memenuhi seluruh tubuh Zouan. Sama seperti Wang Zeng, itu menutupi seluruh tubuhnya dan membentuk jubah muslin putih. Alam Transformasi Jiwa Tidak ada yang menyangka bahwa Zouan benar-benar telah mencapai tahap Transformasi Jiwa. Teriakan tak percaya keluar dari mulut mereka, disusul sorakan yang terdengar silih berganti. Bagaimanapun, pasar ini adalah wilayah keluarga Zouan. Oleh karena itu, sebagian besar orang di pasar adalah pendukung setia keluarga Zouan. Awalnya, banyak orang khawatir Zouan akan menderita kerugian besar jika menerima tantangan Wang Zeng. Sekarang mereka melihat bahwa kultivasi Zouan sebenarnya tidak kalah dengan Wang Zeng, mereka semua menghela nafas lega di dalam hati. Di antara mereka, tidak ada yang lebih terkejut dari Black Rose. Perlu diketahui bahwa pada kompetisi keluarga kemarin, Zouan lah yang mengalahkan Zouan di alam pendeteksi roh. Namun, hari ini, Zouan sebenarnya telah mencapai alam Transformasi Jiwa. Dengan kata lain, Zouan hanya menghabiskan satu hari untuk maju dari alam Pendeteksi Roh ke alam Transformasi Jiwa. Memikirkan kemungkinan ini, hati mawar hitam sangat terkejut. Matanya yang indah menatap sosok yang agak kurus tidak jauh dari sana dan jejak kemegahan yang tak terlihat melintas di matanya. Wang Zeng, aku bilang aku akan membuatmu menyesal. Kata Zouan sambil menatap Wang Zeng dengan tatapan tenang. He he, tidak buruk. Namun, Anda ingin melawan saya hanya dengan alam Transformasi Jiwa tahap awal. Kamu benar-benar mimpi yang bodoh. Sebentar lagi, saya akan memberitahu Anda apa itu penyesalan. Tampilan kekuatan Zouan yang tiba-tiba di alam Transformasi Jiwa menyebabkan ekspresi Wang Zeng sedikit berubah. Namun, ketika dia mengetahui bahwa kultifasi Zouan hanya pada tahap awal dari alam Transformasi Jiwa, jejak kekejaman muncul di wajahnya. Apakah itu mimpi bodoh atau tidak, kita hanya akan tahu setelah kita mencobanya. 44. Huff, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Zouan mendengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan aura yang sangat tajam keluar dari tubuhnya. Setelah itu, kelima jarinya mengepal dan dia mengayunkannya ke depan. Tinju besar itu membawa hembusan angin kencang saat melesat menuju Zouan. Yang membuat penonton terkejut adalah pukulan biasa Wang Zeng sebenarnya mampu mendengar samar-samar suara dentuman sonic. Terlebih lagi, Yuan Power yang melonjak bahkan meledak di udara. Siapa sangka pukulan Wang Zeng begitu menakutkan. Bahkan para penonton pun tidak bisa menahan rasa gentar. Mata Zouan menjadi dingin. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, tapi dia diam-diam mengaktifkan teknik rahasianya, tubuh binatang darah kekerasan. Warna merah darah samar muncul di lengannya. Bang! Saat kedua tinju bertabrakan, angin kencang yang mengerikan segera membentuk badai di antara mereka berdua. Beberapa orang di sekitar yang tidak cukup kuat terhempas kembali oleh badai ini. Saat keduanya bertabrakan, senyuman di wajah Wang Zeng tiba-tiba membeku. Kemudian, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, dan akhirnya wajahnya menjadi merah. Terdengar erangan teredam. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wang Zeng sebenarnya mundur selusin langkah. Dia hanya berhenti setelah menggambar depresi berat di tanah. Tatapannya sangat suram saat dia melihat ke arah Zouan, yang berdiri kokoh seperti gunung tidak jauh dari sana. Ketika orang banyak melihat Zouan berdiri di tempat yang sama seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, sementara Wang Zeng telah didorong mundur lebih dari sepuluh langkah, siapapun dapat melihat bahwa dalam pertukaran ini, Zouan berada di atas angin. Saat ini, seluruh arena menjadi sunyi. Namun setelah keheningan ini berlangsung beberapa saat, penonton tiba-tiba bersorak dan bertepuk tangan. Zouan, hari ini, aku ingin kamu mati. Mendengar sorakan di sekelilingnya, wajah Wang Zeng terasa panas. Dia berteriak keras dan menunjuk keningnya dengan tangan kanannya. Seketika, dia mengeluarkan armor sol miliknya. Armor sol Wang Zeng berbentuk harimau. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam pekat. Saat harimau hitam muncul, ia mengaum ke arah langit. Mata harimaunya yang ganas tertuju pada Zouan. Auman harimau di hutan. Zouan menatap tajam ke arah Zouan. Dengan lambayan tangan kanannya, tubuh harimau hitam itu tiba-tiba melebar hingga sekitar 2 meter. Gelombang energi hitam menyebar dari permukaan tubuh harimau hitam. Sepasang mata harimau menatap dingin ke arah Zouan dan tiba-tiba menerkam ke arah Zouan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ekspresi Zouan sangat tenang saat dia menatap harimau hitam yang berlari ke arahnya. Selanjutnya, di bawah tatapan heran semua orang yang hadir, Zouan masih melontarkan pukulan sederhana. Selain itu, tidak ada sedikitpun fluktuasi energi asal dalam kepalan tangannya. Setiap orang secara alami dapat merasakan bahwa tinju Zouan tidak memiliki fluktuasi energi unsur sedikitpun. Wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda ini masih begitu sombong padahal Wang Zheng telah menggunakan teknik jiwanya. Mengapa orang ini begitu sombong? Dia sebenarnya ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan keterampilan jiwa Wang Zheng. Mawar hitam juga merasakan niat Zouan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Matanya yang indah mengandung sedikit kekhawatiran saat dia melihat ke belakang pemuda di depannya. Mata tajam Wang Zheng tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berbisik pada dirinya sendiri, bocah sombong. Dia sebenarnya ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan skill jiwaku. Nanti, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Wang Zheng sangat jelas tentang kekuatan auman harimaunya di hutan gunung. Kekuatannya cukup untuk mengalahkan seniman bela diri transformasi jiwa tingkat menengah. Meskipun Wang Zheng sedikit terkejut karena dia menderita kekalahan di tangan Zouan, bagaimanapun juga, Zouan hanyalah tahap awal dari alam transformasi jiwa. Dia percaya bahwa serangannya cukup untuk membunuh Zouan secara instan. Saat Wang Zheng berfantasi tentang Zouan yang hancur berkeping-keping karena serangannya, sebuah pemandangan yang tak terlupakan muncul. Sudut mulut Zouan melengkung menjadi senyuman mengejek. Kemudian, kakinya memantul dan seluruh tubuhnya terbang ke arah harimau besar itu seperti bola meriam. Tidak ada yang menyangka bahwa Zouan tidak hanya tidak akan menggunakan energi unsur di tubuhnya saat menghadapi harimau hitam, tetapi juga mengambil inisiatif untuk melawan harimau besar itu secara langsung. Mata semua orang menjadi linglung saat Zouan terbang. Pada saat ini, pikiran semua orang tertuju pada apakah otak Zouan telah dibanjiri air. Dia tidak hanya sia-sia mencoba menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan skill jiwa, dia juga mengambil inisiatif menyerang tanpa menghindar. Perilaku mengejutkan seperti ini langsung membuat semua orang tercengang. Berbeda dengan keterkejutan semua orang, Zouan, yang berada di udara, sangat tenang. Yang mereka lihat hanyalah otot-otot Zouan yang tiba-tiba menegang. Kemudian, garis berwarna darah menyebar dari tubuh Zouan. Bau darah yang kental juga keluar dari tubuh Zouan. Surga pertama mengamuk. Dengan raungan pelan, Zouan tiba-tiba muncul di atas kepala harimau raksasa itu. Tangannya yang tidak terlalu tebal menekan kepala harimau itu. Garis darah di tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang kuat segera memenuhi lengannya. Peng! Harimau besar yang jauh lebih tinggi dari Zouan justru berlutut dengan sentakan hanya karena dorongan Zouan. Kemudian, Zouan dengan keras meninju kepala harimau itu. Garis berwarna darah di lengannya meledak lagi. Kekuatan yang kuat langsung memicu hembusan angin kencang dan menghantam kepala harimau besar itu dengan keras. Hanya untuk mendengar tangisan sedih. Kepala harimau besar sebesar manusia itu langsung dihancurkan oleh Tinju Zouan. Kemudian, harimau besar itu perlahan menghilang di depan mata semua orang, berubah menjadi ketiadaan. Melihat harimau besar yang hancur berkeping-keping oleh Tinju Zouan, mata semua orang linglung. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, skill jiwa Wang Zheng, Tiger Roaring in the Forest, hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, pukulan ini tidak mengandung sedikitpun energi unsur. Selain itu, Zouan bahkan tidak menggunakan armor soul miliknya. Itu adalah pukulan sederhana. Dengan keterampilan jiwanya rusak, Wang Zheng segera mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya mundur selusin langkah sebelum dia berhenti. Terlebih lagi, ada ekspresi ngeri dan kebencian di wajahnya saat dia melihat ke arah Zouan dan meraung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Ada banyak hal yang tidak Anda percayai. Sekarang, keluar dari pasar keluarga Zouan. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu tinggal di sini selamanya. Zouan maju selangkah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Wang Zheng dengan jelas merasakan niat membunuh yang mendalam di kedalaman mata Zouan. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Tatapannya agak berbisa saat dia melirik ke arah Zouan. Setelah meninggalkan beberapa kata-kata jahat, dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Zouan, ingat ini, kakakku akan membalaskan dendamku hari ini. Dalam pertarungan memperebutkan pasar setengah tahun kemudian, keluarga Wang kami akan memenangkan semua pasar keluarga Zouan Anda. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana keluarga Zouan Anda akan bertahan di ratan Armor City. Melihat punggung Wang Zheng saat dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, mata Zouan dipenuhi dengan niat membunuh. Baru saja, dengan kekuatannya, dia bisa saja membunuh Wang Zheng. Namun, jika dia melakukannya, itu pasti akan menyebabkan keluarga Wang melepaskan semua kepura-pura dan memulai perang dengan keluarga Zouan. Di antara tiga keluarga besar di ratan Armor City, keluarga Wang adalah yang terkuat. Keluarga Zouan adalah yang terlemah. Yang terpenting, keluarga Zouan dan keluarga Wang memiliki hubungan yang sangat buruk. Jika kedua keluarga memulai perang, keluarga Zouan pasti akan dirugikan. Saat Wang Zheng pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, orang-orang di sekitarnya sekali lagi memberikan tepuk tangan meriah. Pada saat ini, mata semua orang tidak bisa menahan rasa hormat. Yang kuat dihormati kemanapun mereka pergi. Kekuatan yang ditunjukkan Zouan telah mendapat pengakuan semua orang. Mawar hitam, yang awalnya mengkhawatirkan Zouan, kini memiliki ekspresi yang sangat rumit. Dia juga tidak menyangka kalau kekuatan Zouan sebenarnya sekuat ini. Kultifasinya jelas berada pada tahap awal alam transformasi jiwa, tetapi dia mampu mengalahkan Wang Zheng, yang berada di tahap tengah alam transformasi jiwa, dalam satu gerakan. Mata indahnya dengan cermat mengamati Zouan. Mawar hitam semakin yakin bahwa pria kecil di depannya ini penuh dengan misteri. Dan misteri ini sebenarnya menarik perhatiannya secara tak kasat mata, membuatnya terus-menerus ingin lebih dekat dengan pria kecil ini dan menggalis semua rahasianya. Nona Black Rose, apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Kenapa kamu terus menatapku? Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar, mengganggu renungan Mawar hitam. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Zouan yang seperti senyuman, namun bukan senyuman, wajah menawannya benar-benar memerah. Dasar bocah nakal, kamu dapat dianggap memiliki kemampuan untuk benar-benar mengalahkan Wang Zheng. Namun, kamu harus berhati-hati terhadap kakak laki-lakinya, Wang Meng. Kudengar budidaya Wang Meng telah mencapai alam nirwana. Kapan waktunya datang, kamu harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Mawar hitam diam-diam melirik Zouan dan berkata dengan nada agak lembut. Alam nirwana, ya, aku mengerti. Sekarang, saya akan membantu Anda menyempurnakan pil iminen Void terlebih dahulu. Menurutku kamu juga sedikit tidak sabar. Zouan berkata sambil tersenyum. Ketika Mawar hitam mendengar ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari mata indahnya. Kemudian, dia buru-buru membawa Zouan ke kereta yang digunakan oleh kelompok tentara bayaran mereka. Ramuan obat semuanya ada di dalam gerbong. Ruang gerbong juga sangat luas. Anda dapat memurnikannya dengan tenang. Aku akan berjaga di luar untukmu. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Mawar hitam dengan sopan menarik tirai kereta. Zouan segera melihat semua jenis tanaman obat di dalam gerbong. Sekilas, dia bisa melihat bahwa itu semua adalah ramuan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil kekosongan yang akan segera terjadi. N, Anda tidak boleh membiarkan siapapun mengganggu saya. Kalau tidak, jika saatnya tiba, ada kemungkinan semua usahaku akan sia-sia. Zouan memiliki ekspresi serius yang langka di wajahnya saat dia memberi instruksi. Lalu, dia memasuki gerbong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mawar hitam juga bisa merasakan keseriusan di mata Zouan. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan memusatkan seluruh perhatiannya pada lingkungan sekitar gerbong. Jika ada sedikit saja tanda-tanda masalah, dia tidak akan ragu untuk bergerak. Sama seperti ini, ekspresi mawar hitam menjadi tegang saat dia berjaga di sekitar gerbong selama sekitar dua jam. Tirai gerbong yang semula sangat sepi tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Kemudian, wajah Zouan yang halus dan tampan tiba-tiba terungkap. Apakah pil kekosongan yang akan segera disempurnakan? Mawar hitam buru-buru datang ke depan Zouan dan bertanya dengan ekspresi agak gugup. Saat ini, wajah Zouan agak pucat. Melihat mawar hitam yang gugup, Zouan tersenyum tipis dan menyerahkan botol porselen kepada mawar hitam. Dia berkata, untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Ada total tiga pil kekosongan segera dalam botol porselen ini. Seharusnya cukup untuk membantu Anda berhasil menerobos. Setelah menerima botol porselen, wajah menawan mawar hitam tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Zouan dan berkata dengan gembira, Saudara Zouan, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika saya berhasil menerobos kali ini, maka saya akan berhutang budi kepada Anda. 45. Mawar hitam, yang menggendong Zouan karena ekstasi, juga menyadari bahwa perilakunya tidak pantas. Saat dia hendak memisahkan Zouan, dia dengan sensitif merasakan bahwa Zouan terus menggesek lengannya. Perasaan mati rasa yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari ujung jari kaki Zouan hingga kulit kepalanya. Rangan menyenangkan terdengar dari bibir cerinya. Suaranya jernih dan merdu seperti kicau burung. Itu masuk ke telinga Zouan. Mengangkat kepalanya dengan lembut, Zouan terkejut menemukan bahwa wajah Mawar hitam sedikit kabur, dan sepasang mata berair yang bergerak itu sedikit kabur. Pada saat ini, Mawar hitam sangat menggoda, dan dia terus-menerus mengerang. Keadaan menggoda Mawar hitam segera menarik perhatian Zouan. Gelombang nafsu muncul dari perut bagian bawahnya. Tangannya yang gelisah mau tidak mau berjalan ke atas dan ke bawah tubuh Mawar hitam yang memikat. Ah! Mungkin karena Zouan menggunakan terlalu banyak tenaga dan melukai Mawar hitam, pandangan kabur di mata indahnya perlahan memudar dan menjadi jelas kembali. Ketika Mawar hitam bangun, dia menemukan bahwa dia tanpa sadar telah menempel di dekat Zouan. Wajah cantik Mawar hitam langsung memerah seperti apel matang ketika dia melihat dirinya dalam posisi yang memalukan bersama Zouan. Namun, dia juga sedikit bingung. Tangan Zouan masih merabah-rabah dengan gelisah. Dengan mendengus lembut, energi asal Mawar hitam meledak dan dengan lembut mendorong Zouan, yang melakukan kontak dekat dengannya. Mata indahnya menatap pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Ia merasa hatinya yang telah lama tertutup rapat, seolah retak saat menghadapi pemuda ini. Adik Zouan, apakah kamu merasa sangat nyaman sekarang? Namun tidak mudah memanfaatkan kakak. Setelah menahan emosi rumit di hatinya, Mawar hitam mengedipkan mata pada Zouan dan berkata dengan genit. Iblis kecil. Zouan mengutup dalam hatinya. Melihat senyuman menggoda di wajah Mawar hitam, Zouan mau tidak mau merasakan api jahat muncul di perut bagian bawahnya. Wanita gemuk di depannya ini benar-benar tahu cara menggoda. Meskipun Zouan mengutup dalam hatinya, dia masih tertawa datar dan berkata, baru saja, kaulah yang berinisiatif untuk memelukku. Wajah cantik Mawar hitam terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Matanya yang indah melihat ke atas dan ke bawah Zouan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Kakak tidak ingin bercanda denganmu. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyempurnakan pil fast void untukku, kakak akan memberitahumu sebuah informasi penting. Alice Zouan terangkat. Ia tidak menyangka Mawar hitam yang masih berbicara dan tertawa sesaat, akan menunjukkan ekspresi yang begitu serius. Sepertinya informasi yang disebut ini sangat penting. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang hal itu. Zouan berkata dengan tenang. Adik Zouan, kamu benar-benar tenang. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Sebulan yang lalu, saya dan anak buah saya menemukan gua tersembunyi di hutan pemusnahan. Setelah beberapa kali penjelajahan, kami menemukan ada kolam es di dalam gua. Kolam es bukanlah sesuatu yang istimewa. Apakah ini informasi penting yang kamu bicarakan? Zouan sedikit mengernyit. Dia tidak asing dengan kolam es. Kolam es adalah sejenis kolam yang diisi dengan udara dingin iblis es. Udara dingin setan es di kolam semacam ini diperlukan untuk budidaya seorang ahli di alam kekosongan yin. Ini karena begitu budidaya seorang pejuang mencapai alam kekosongan yin, mereka akan memiliki kemampuan untuk menyingkat armor kekosongan. Yang disebut void armor sebenarnya adalah sejenis baju besi yang terbuat dari energi. Armor jenis ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat dan dapat mengurangi dampak dari dunia luar. Udara dingin iblis es di kolam es diperlukan untuk memadatkan void armor. Terlebih lagi, Ice Demon Cold Air ini bisa diubah menjadi kekuatannya sendiri untuk menyerang. Dapat dikatakan bahwa itu bersifat ofensif dan defensif. Karena void armor simbolis ini, semua pejuang di benua armor surgawi percaya bahwa hanya pejuang yang benar-benar melangkah ke alam kekosongan yin yang merupakan pejuang sejati. Tanpa memasuki alam kekosongan yin, bahkan mereka yang berada di puncak alam nirvana tidak akan dikenali oleh pejuang lain. Kekuatan pertahanan void armor sangat kuat. Bahkan jika seorang pejuang di puncak alam nirvana menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan void armor. Inilah sebabnya mengapa banyak pejuang ingin sekali menerobos ke alam kekosongan yin. Untuk memadatkan void armor, seseorang membutuhkan ice demonic key yang dipelihara di ice pool. Ada beberapa kolam es di keluarga Zuo. Jika murid-murid dalam keluarga menerobos ke alam kekosongan yin, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki kolam es untuk memadatkan armor kekosongan. Kolam es ini bukanlah kolam es biasa. Ini adalah kolam es misterius 10 ribu tahun yang dapat memadatkan manik-manik dingin setan es. Apakah Anda tidak tertarik dengan berita seperti ini? Mawar hitam memainkan tangannya dan berkata dengan bercanda. Mendengar ini, hati Zuo-wen tiba-tiba bergetar. Dia tanpa sadar berdiri dan berseru, Apa? Itu kolam es misterius 10 ribu tahun. Kolam es dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nilainya ditentukan oleh usia kolam es. Bahkan di keluarga Zuo, kolam es kelas tertinggi baru berusia sekitar 500 tahun. Mungkin hanya kekuatan besar di kekaisaran King Suan yang memiliki kolam es seperti kolam es misterius 10 ribu tahun. Semakin tinggi level Ice Demon Cold Key, semakin kuat Void Armor yang bisa dipadatkan oleh seorang prajurit. Kemudian, kekuatan prajurit di alam kekosongan Yin juga akan lebih kuat. Dikatakan bahwa Void Armor yang dipadatkan dari Ice Demon Cold Key di Mysterious Ice Pool memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Ia bahkan bisa menahan serangan penuh dari ahli alam yang... Namun, Zuo Wen tidak menyangka benda aneh seperti kolam es misterius 10 ribu tahun akan muncul di kota terpencil yang tidak diketahui di kekaisaran. Ini mengejutkan Zuo Wen. Apakah kamu serius? Namun Anda bersedia berbagi informasi penting tersebut dengan saya alih-alih menyimpannya secara diam-diam untuk diri Anda sendiri. Tampaknya Anda sedang dalam masalah. Zuo Wen tidak kehilangan akal sehatnya karena berita mengejutkan ini. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tenang menatap mawar hitam dan berkata tanpa tergesa-gesa. Mawar hitam sedikit terkejut dengan kurangnya kesombongan Zuo Wen. Terkadang, dia benar-benar bertanya-tanya apakah anak laki-laki berusia 15 tahun di depannya ini adalah monster tua yang menyamar. Kedewasaan dan pengalaman yang dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Saudara Zuo Wen adalah orang yang cerdas. Karena kasusnya seperti ini, saya tidak akan bertele-tele. Seperti ini, meskipun kelompok tentara bayaran kita menemukan gua rahasia, ada metabis yang menjaganya. Karena itu, tentara bayaran kita kelompok kehilangan beberapa saudara laki-lakinya. Berbicara tentang ini, mata indah mawar hitam menunjukkan sedikit rasa dingin yang langka. Metabis yang menjaganya, bagaimana kekuatan metabis itu? Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tampak seperti sudah menduga hal ini. Terakhir kali, aku bertarung dengan metabis itu. Menurut perkiraanku, itu seharusnya adalah metabis yang tidak memiliki peringkat. Namun, kekuatannya sangat dekat dengan metabis level 1. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki lebih banyak orang-orang, aku mungkin tidak bisa kembali. Berbicara tentang ini, wajah mawar hitam menunjukkan ketakutan yang masih ada. Jelas sekali, situasi pertempuran pasti sangat berbahaya. Kekuatannya mendekati metabis level 1. Tingkat kekuatan metabis ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seniman bela diri alam nirvana biasa. Mungkinkah kamu begitu yakin bisa membunuh metabis ini bersamaku? Anda harus tahu bahwa kultivasi saya hanya di alam transformasi jiwa. Saya hanya karakter biasa. Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana mungkin seorang pejuang yang bisa mengalahkan Wang Zheng di alam transformasi jiwa tahap tengah bisa menjadi orang biasa? Selain itu, melihat penampilanmu, kamu seharusnya memiliki beberapa kartu tersembunyi. Dalam hal ini, kekuatan tempurmu yang sebenarnya tidaklah lemah. Setidaknya, ia harus sebanding dengan seorang pejuang di tahap awal alam nirvana. Hari ini, dengan pil nirvoid milikmu, aku seharusnya bisa menerobos ke alam kekosongan yin. Pada saat itu, dengan kekuatanmu yang tidak lebih lemah dari seniman bela diri alam nirvana dan kekuatan kelompok tentara bayaran kita, menurutku kita seharusnya bisa mengalahkan metabis itu. Saya ingin tahu apakah saudara Zuo Wen setuju untuk membantu kita. Kata Mawar Hitam sambil tersenyum. Aku bisa membantumu, tapi aku punya syarat. Artinya, aku harus mendapat bagian dari Ice Demon Paru. Jika kamu setuju dengan syarat ini, aku akan membantumu. Bagaimana menurutmu? Zuo Wen tersenyum tipis dan mengabaikan tubuh panas Mawar Hitam. Sebaliknya, dia menatap langsung ke matanya dan berkata dengan serius. Mendengar ini, wajah Mawar Hitam tiba-tiba berubah. Zuo Wen hanya meminta terlalu banyak. Kita harus tahu bahwa bagian terpenting dari kolam S Misterius adalah Mutiara Setan S. Ice Demon Pearl hanya bisa terbentuk di Ice Pool yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Mutiara Iblis S di dalam Mutiara Iblis S jelas memiliki kualitas tertinggi di kolam S Misterius. Namun, melihat pemuda di depannya dengan senyuman tipis, Mawar Hitam hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, Oke, tapi dalam proses membunuh Metabis itu, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Kamu tidak bisa berhemat dalam pekerjaan. Jangan khawatir. Mengambil uang seseorang dan menyelesaikan masalahnya adalah hal yang wajar. Tapi kapan kamu berencana pergi ke Gua Batu? Mawar Hitam mendengus dan berkata, Besok siang, kita masih akan berkumpul di tempat ini. Ketika kamu tiba, orang-orangku akan membawamu kepada kami. Malam ini, aku akan bersiap untuk menerobos ke alam kekosongan Yin. Setelah aku berhasil, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi Metabis itu. Setelah mendengar ini, Zhuowen menganggup dan berkata, Kalau begitu, mari kita bertemu lagi besok. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Zhuowen mengucapkan selamat tinggal pada Mawar Hitam dan meninggalkan pasar. Melihat punggung Zhuowen yang tidak bisa dianggap kuat, sedikit kekecewaan muncul di wajah cantik Mawar Hitam. Dia hanya bisa menonton dengan linglung saat malam perlahan tiba. Di pavilion, Zhuowen perlahan membuka matanya dari kultivasinya. Jika apa yang dikatakan Mawar Hitam itu benar, maka Metabis di Gua Batu pasti sangat kuat. Meskipun kekuatanku sekarang sebanding dengan prajurit alam Nirvana, paling banyak aku bisa menahan kekuatan prajurit alam Nirvana awal. Adalah prajurit alam Nirvana tengah, aku akan dikalahkan. Agar lebih mudah merebut kolam es misterius besok, saya harus meningkatkan kekuatan saya. Tapi bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan saya? Zhuowen menghela nafas pelan dan mengerutkan kening. Waktunya terlalu singkat. Dia hanya punya satu hari. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Saat Zhuowen mengerutkan kening, suara Xiaohei tiba-tiba muncul di benak Zhuowen. 46. Metode apa? Zhuowen bertanya dengan gembira. Dengan desir, Xiaohei terbang dari selas-sela alis Zhuowen dan mendarat di bahunya. Dia menyilangkan kaki kecilnya dan berkata perlahan, melihat kondisi tubuhmu, kamu seharusnya sudah melatih tinju naga mengomprimordial sebelumnya, kan? Kamu baru saja menerobos, jadi mustahil bagimu untuk menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan tinju naga mengaom purba. Saat ini, tinju naga raungan primordialku telah mencapai alam enam raungan naga. Namun, itu semakin sulit. Sudah beberapa bulan sekarang dan aku belum bisa menerobos lagi. Namun, kakek pernah berkata bahwa jika aku membangkitkan jiwa naga di tubuhku, aku akan mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari tinju naga mengaom primordial. Sayangnya. Pada titik ini, Zhuawan menilai Xiaohei, yang seperti anjing hitam, dan menghela nafas tanpa daya. Anak nakal, kenapa kamu menatapku seperti itu? Bagaimana tuan naga ini lebih rendah dari jiwa naga rendahan itu? Anda harus tahu bahwa peringkat tuan naga ini jauh lebih tinggi daripada yang disebut jiwa naga peringkat sembilan di Ryuka. Jika jiwa naga tersebut dapat meningkatkan kekuatan tinju naga mengaom purba, maka tuan naga ini secara alami dapat meningkatkan kekuatan tinju naga mengaom purba. Xiaohei langsung menjadi bingung dan jengkel. Dia menggaruk kepala Xiaohei dengan cakar kecilnya sambil menatap Zhuawan dengan kebencian. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kepadamu apa yang mampu dilakukan oleh tuan naga ini, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya tuan naga ini. Sejujurnya, tinju mengaom naga abadi adalah teknik tinju yang diciptakan oleh seorang ahli kuno. Ahli dengan meniru naga sejati. Hanya mereka yang memiliki jejak energi naga di tubuhnya yang dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik tinju ini. Nagaki. Tapi sekarang, saya tidak memiliki apa yang disebut nagaki. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Zhuawan berkata dengan ragu. Dasar bodoh, kamu memiliki harta tertinggi seperti kuali naga tertinggi di tubuhmu, bagaimana mungkin kamu kekurangan kinaga? Anda harus tahu bahwa kuali naga tertinggi adalah harta karun yang menekan ribuan naga di zaman kuno. Meski sekarang sudah rusak tak bisa dikenali lagi, masih ada sisa nagaki di dalamnya. Hanya saja Anda tidak memiliki cara untuk mengekstraksi nagaki ini. Xiaohei dengan lembut mengetuk kepala Zhuawan dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, saya tidak menyangka kuali giyok itu akan berisi nagaki. Xiaohei, dari kelihatannya, kamu seharusnya bisa mengeluarkan dragon ki darinya. He he, Xiaohei, karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak membantuku? Zhuawan menggosok tangannya dan tersenyum lebar. Tentu saja aku harus membantumu. Lagi pula, bisa atau tidaknya tuan naga ini pulih di masa depan tergantung padamu. Semakin kuat dirimu, semakin besar peluang tuan naga ini pulih. Baiklah, keluarkan kuali naga tertinggi. Pertama, aku akan mengekstrak jejak nagaki dari kuali terlebih dahulu. Setelah Xiaohei selesai berbicara, Zhuawan tidak membuang waktu. Dia menunjuk gelabelannya dengan tangan kanannya, dan kuali giyok yang agak rusak segera muncul di depan naga dan manusia. Proses pengambilan nagaki tidak bisa diganggu sama sekali, jadi kamu harus melindungiku nanti. Ekspresi Xiaohei tiba-tiba menjadi lebih serius. Kemudian, dia melambaikan cakar kecilnya, dan aliran energi hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi pusaran air dan memasuki kuali batu giyok. Saat energi dari pusaran air masuk, kuali giyok tiba-tiba berdengung. Kemudian, kuali besar itu bergetar hebat. Kemudian, tekanan yang sangat kuat menyebar ke seluruh ruang pelatihan. Tekanan ini seperti gunung, menyebabkan seluruh ruangan bergetar beberapa kali. Menghadapi tekanan yang kuat ini, bahkan Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Apalagi darah di tubuhnya seakan mendidih dan bergejolak. Tekanan yang sangat kuat. Wajah Zhuawan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Saat dia telah mengolah tubuh binatang darah kekerasan, kekuatan fisik Zhuawan jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Meski begitu, Zhuawan masih merasa sangat tidak nyaman di bawah tekanan ini. Jelas sekali betapa kuatnya tekanan ini. Mata Xiaohei menjadi lebih serius. Dia melambaikan cakarnya lagi, dan dua aliran energi hitam pekat terbang keluar dari cakarnya. Kemudian, mereka berubah menjadi dua pusaran air hitam dan memasuki Kuali Giok. Saat kedua pusaran air masuk, Kuali Giok bergetar semakin hebat. Tekanan yang dikeluarkan dari Kuali juga menjadi lebih mengerikan. Di saat yang sama, Auman Naga yang memekakkan telinga terus-menerus bersiul dari Kuali Giok. Celepuk. Di bawah tekanan yang lebih kuat ini, Zhuawan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berlutut. Butir-butir keringat seukuran kacang terus mengalir dari dahinya, dan urat-urat ganas muncul satu demi satu di bawah tekanan ini. Pada saat ini, bayangan Naga Raksasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas Kuali Giok. Melihat bayangan Naga Raksasa ini, Zhuawan tercengang. Ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. Ini karena dia menemukan Naga Emas bercakar lima, Naga Iblis Sembilan Jurang, Naga Embun Beku, dan serangkaian Naga Sejati terkenal lainnya dalam catatan leluhur Ryuka. Terlebih lagi, dari bayangan Naga Raksasa ini, Zhuawan dapat merasakan aura Naga ini sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Naga-Naga ini adalah eksistensi yang sangat kuat di zaman kuno. Namun, ilusi Naga Sejati yang terkenal ini telah muncul di atas Kuali Giok pada saat yang bersamaan. Meskipun itu hanya sebagian dari aura Naga ini, itu tetap mengejutkan Zhuawan. Fakta bahwa aura Naga Sejati ini tertinggal berarti Kuali tersebut pernah memenjarakan Naga Sejati yang terkenal ini. Pada saat ini, Zhuawan benar-benar mulai memperhatikan Kuali Batu Giok yang muncul secara misterius di lautan kesadarannya. Anak, Kuali Naga tertinggi berisi aura ribuan Naga di dunia. Anda dapat memilih aura Naga yang cocok untuk Anda. Nak, cepat pilih. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menekan aura Naga ini untuk waktu yang lama. Saat Zhuawan dalam keadaan linglung, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar, menyebabkan Zhuawan sadar kembali. Kemudian, dia melihat bayangan Naga Raksasa yang megah di atas Kuali Giok dengan tatapan membara. Setelah merenung sejenak, saat Xiaohei hampir tidak bisa bertahan, Zhuawan akhirnya berkata, aku memilih Naga Emas 5 Cakar. Begitu suara Zhuawan turun, Xiaohei mengulurkan Cakar kecilnya dengan kecepatan kilat dan mencubit Naga Emas 5 Cakar yang melayang di atas Kuali. Kemudian, dia buru-buru menutup Kuali Giok itu lagi. Seperti yang diharapkan dari Kuali Naga tertinggi. Ada begitu banyak aura Naga sejati di dalamnya. Raja Naga ini hampir tidak bisa menekan begitu banyak aura Naga. Xiaohei menghela nafas pelan, lalu melemparkan aura Naga dari Naga Emas 5 Cakar ke Zhuawan dan berkata, nak, ambil dan sempurnakan. Dengan aura Naga ini, kekuatan Primeval Chaos Dragon Roarfish Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah menangkap aura Naga, Zhuawan dengan penasaran mengamati aura Naga di tangannya. Ini adalah Naga Emas yang hanya seukuran telapak tangan. Penampilannya sangat megah. Yang paling aneh adalah terdapat Cakar Naga kelima di perut bagian bawah Naga Emas ini. Zhuawan tahu bahwa Cakar kelima ini adalah keahlian pamungkas Naga Emas 5 Cakar. Setelah Cakar kelima ini digunakan, langit dan bumi pun akan berubah warna. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhuawan segera mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Kekuatan Yuannya berubah menjadi sungai putih panjang di tangannya, dan Naga Emas 5 Cakar kecil itu segera melepaskan diri dari kekangan Zhuawan dan memasuki sungai putih panjang itu. Kemudian, Zhuawan mengendalikan Naga Emas 5 Cakar untuk memasuki meridian di tubuhnya. Ketika Aura Naga memasuki meridian, Naga Emas 5 Cakar kecil tampak kebingungan. Ia mulai berjuang keras di meridian Zhuawan. Gelombang Aura Naga yang kuat terus-menerus menyerang meridian Zhuawan, menyebabkan Zhuawan tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah. Anak nakal, kamu benar-benar tidak berguna. Sepertinya Anda masih membutuhkan Master Naga ini untuk mengambil tindakan. Xiaohei memandang Zhuawan, yang wajahnya sangat jelek, dan menggelengkan kepala kecilnya tanpa daya. Cakar kecilnya tiba-tiba menepuk bahu Zhuawan, dan pusaran hitam tiba-tiba memasuki meridian Zhuawan. Kemudian, ia terbang menuju Aura Naga Naga Emas 5 Cakar. Ketika pusaran hitam muncul di depan Naga Emas 5 Cakar, Naga Emas 5 Cakar yang awalnya kejam menjadi tenang seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Saat Naga Emas 5 Cakar menjadi tenang, Zhuawan berhasil mengarahkan Aura Naga ke dalam dantiannya dengan bantuan Xiaohei. Saat Aura Naga memasuki dantiannya, ketiga bola api di dantiannya langsung mengelilingi Aura Naga. Gelombang api yang berkobar meletus dari mereka dan mulai memurnikan Naga Emas yang tiba-tiba menyusup. Melihat pemuda yang matanya terpejam dengan damai di depannya, Xiaohei menghela nafas dan berkata, Nak, berhasil atau tidaknya kamu memurnikan Aura Naga, semuanya bergantung padamu. Meskipun Zhuawan terlihat sangat tenang di luar, di dalam dantiannya tidak setenang itu. Setelah Naga Emas 5 Cakar memasuki dantiannya, ia mulai gelisah. Naga Emas dengan ceroboh memutar tubuh emasnya, dan Aura Naga yang kuat benar-benar mengobarkan 3 bola api di dantian Zhuawan, menyebabkan mereka terbang ke segala arah. Bisa. Zhuawan segera mengeluarkan setegup darah. Jejak kekejaman muncul di wajah Zhuawan saat dia berkata pada dirinya sendiri, Saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya harus memperbaiki orang ini. Oleh karena itu, Zhuawan dengan putus asa mendesak kekuatan Yuan di tubuhnya, dan 3 bola api di dantiannya juga menjadi lebih kuat. Gelombang api yang lebih kuat mengelilingi Naga Emas 5 Cakar. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, langit sudah cerah. Bahkan awan di langit menampakkan jejak cahaya hangat. Ini sudah malam. Apakah bocah ini masih belum berhasil memperbaikinya? Xiaohei duduk di tanah, dan sepasang mata kecilnya menatap cemas ke arah Zhuawan, yang sedang duduk di tempat tidur dan berkultivasi dengan mata tertutup. Pada saat ini, Zhuawan, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang melintas di matanya. Anak nakal, Anda sudah berhasil menyempurnakannya. Zhuawan tidak menjawab pertanyaan Xiaohei. Sebaliknya, dia membalikkan badan dan berdiri. Seluruh tubuhnya tegak, dan raungan naga yang sangat keras keluar dari tubuhnya. Mengaum. Seekor naga emas besar terbang keluar dari tubuh Zhuawan, dan penampakan naga emas besar ini adalah naga emas bercakar 5. Wuss. Tinju Zhuawan seperti pegas yang meledak, dan mereka tidak lelah sama sekali saat membuat garis-garis di udara. Kekuatan yang kuat langsung merobek udara di sekitarnya, dan suara mendesis terdengar tanpa henti. Mengaum. Mengaum. Setelah itu, naga emas 5 cakar terus-menerus keluar dari tubuh Zhuawan. Ketika 6 naga emas 5 cakar berkumpul di luar tubuhnya, tinju Zhuawan tiba-tiba berubah. Cahaya kemasan yang kuat muncul dari tinjunya, dan naga emas 5 cakar lainnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. 7 naga emas bercakar 5 merangkak di kaki Zhuawan, dan pada saat ini, ia tampak megah dan megah. 47. Haha, kali ini, kekuatan tinju mengaum naga kekacauan purba telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Bahkan dengan bantuan naga ki dari naga emas 5 cakar, aku menerobos ke alam 7 raungan naga dalam satu gerakan. Saya merasa bahkan jika saya bertarung melawan seorang pejuang di puncak alam nirvana, saya tidak akan dirugikan. Zhuawan tertawa terbahak-bahak. Dia meregangkan tubuhnya dan berdiri. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Xiao Hei, kali ini, semuanya berkatmu. Kalau tidak, aku akan punya jalan keluar yang sempit. Zhuawan tiba-tiba membungkuk pada Xiao Hei dan berkata dengan ekspresi serius. Zhuawan adalah seseorang yang sangat menghargai kebaikan. Jika seseorang memberinya buah persik, dia secara alami akan membalas budi. Huff, kamu sangat lembek. Aku tidak terbiasa kamu bertingkah seperti ini. Aku hanya membantumu karena keegoisan. Bukannya aku membantumu secara gratis. Xiao Hei mengerucutkan bibirnya dengan sikap tidak nyaman. Meski begitu, kamu tetap membantuku. Aku akan mengingat kebaikanmu. Di masa depan, ketika aku benar-benar menjadi lebih kuat, aku pasti akan memikirkan cara untuk membantumu pulih, kata Zhuawan serius. Wajahnya serius dan tidak ada sedikitpun kecerobohan terlihat di wajahnya. Anda. Xiao Hei sedikit mengerutkan bibirnya saat dia mengukur Zhuawan. Ada tatapan aneh di mata kecilnya. Kamu baru saja membuat terobosan dalam tinju mengaum naga kekacauan purba. Masih ada waktu sebelum tengah hari. Aku akan pergi dulu. Setelah Xiao Hei selesai berbicara, dia berubah menjadi bayangan dan memasuki gelabela Zhuawan. Zhuawan menganggup dan duduk bersila di tempat tidur untuk perlahan mengkonsolidasikan kekuatannya. Pada siang hari, alun-alun pasar ramai seperti biasanya. Orang-orang datang dan pergi, sibuk dengan aktivitas. Namun, ketika Zhuawan tiba di alun-alun pasar, dia langsung menjadi fokus semua orang. Zhuawan bahkan dapat melihat bahwa mata banyak orang menunjukkan sedikit rasa hormat yang fanatik. Jelas sekali, ini adalah hasil dari kekalahan telak Zhuawan atas Wang Zheng kemarin. Mengabaikan tatapan hormat ini, Zhuawan langsung pergi ke tempat lama di mana dia dan Mawar Hitam sepakat untuk bertemu kemarin. Setelah tiba di tempat yang disepakati, seorang pria kekar yang telah menunggu lama dengan hormat mengundang Zhuawan ke gerbong, dan kemudian gerbong tersebut berangkat. Setelah menghabiskan waktu sekitar satu dupa, kereta akhirnya berhenti. Sebelum Zhuawan turun dari kereta, dia mendengar suara menawan Mawar Hitam dari jauh. Adik Zhuawan, kamu benar-benar tepat waktu. Zhuawan membuka tirai dan langsung melihat wajah menawan Mawar Hitam. Dia tersenyum dan berkata, Nona Mawar Hitam, bukankah kamu datang lebih awal juga? Kamu sepertinya tidak sabar menunggu. Zhuawan melompat dari kereta dan menyipitkan matanya ke arah Mawar Hitam dan selusin tentara bayaran bersenjata lengkap di belakangnya. Tentara bayaran di belakang Mawar Hitam pada dasarnya adalah pria kekar dengan kekuatan di sekitar alam keberanian ilahi. Namun, yang mengejutkan Zhuawan adalah dia benar-benar melihat wanita lain selain Mawar Hitam. Wanita ini tidak terlalu tua, mungkin berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya cukup cantik, dan meskipun sosoknya tidak sebaik Mawar Hitam, dia sebanding dengan Zhuomixue dari keluarga Zhuo. Namun, penampilan wanita ini dingin, dan dia sepertinya menjaga jarak. Bagaimana dengan Pil Lingsu? Apakah kamu berhasil menerobos tadi malam? Zhuawan mengukur Mawar Hitam. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan di tubuh Mawar Hitam. Fluktuasi ini jauh lebih kuat dibandingkan kemarin. Jelas, dia berhasil menerobos. Mendengar kata-kata Zhuawan, senyum Mawar Hitam semakin lebar. Dia berkata sambil tersenyum, itu semua berkat Pil Lingsu milik adik laki-laki Zhuawan. Saya tidak menyangka ramuan kecil itu begitu menantang surga. Setelah saya meminum dua Pil, saya berhasil menerobos. Jangan panggil aku Nona Mawar Hitam lagi. Panggil saja aku Hansue. Zhuawan mengangguk sedikit dan merasa senang. Dia juga tidak menyangka Pil Lingsu begitu efektif. Tampaknya ketika dia menerobos ke alam kekosongan Yin, dia tidak akan takut dengan kemacetan. Selama budidayanya mencapai puncak alam Nirvana, dia bisa menerobos langsung setelah meminum Pil Lingsu. Kaka, apakah di ahli yang kamu bicarakan? Mengapa budidayanya hanya di alam transformasi jiwa? Bukankah dia mencari kematian dengan pergi ke gua dengan budidaya seperti itu? Sebuah suara dingin memasuki telinga Zhuawan. Zhuawan menoleh dan menemukan bahwa wanita dengan penampilan dingin telah datang ke sisi mawar hitam Hansue. Dia sedikit mengernyit dan menilai Zhuawan. Ketika dia mengetahui bahwa kultifasi Zhuawan hanya di alam transformasi jiwa, dia berkata dengan sedikit tidak senang. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa kultifasi Zhuawan telah mencapai alam transformasi jiwa di usia yang begitu muda, itu saja. Dia adalah, Zhuawan bertanya dengan sedikit cemberut. Dia adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran api mengalir, Hanyu. Dia adalah saudara perempuanku. Dia sedikit belak-belakan, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Meskipun Hanyu masih muda, budidayanya telah mencapai tahap awal alam Nirwana. Dia dapat dianggap sebagai salah satu anggota utama tim yang merebut kolam es. Hansue memandang Zhuawan dengan nada meminta maaf dan kemudian berkata pada Hanyu yang berwajah dingin, adik perempuan, Zhuawan adalah ahli yang menyempurnakan pil ascension void untukku. Jika bukan karena dia, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ambil untukku menerobos. Jangan meremehkannya hanya karena dia baru berada di tahap awal alam transformasi jiwa. Dia mampu mengalahkan Wang Zheng, yang berada di tahap tengah alam transformasi jiwa, dalam satu gerakan. Jika kita benar-benar bertarung, kekuatannya tidak akan lebih lemah darimu. Ketika Hansue mengatakan ini, Hanyu yang berwajah dingin memandang Zhuawan dengan sedikit keheranan. Namun, dia segera mendapatkan kembali ekspresi dinginnya dan berkata dengan acuh tak acuh, terus kenapa? Terus kenapa kalau dia berada di tahap awal alam Nirwana? Kaka, kamu sendiri sudah cukup untuk menghadapi metabis peringkat satu yang akan segera datang. Titik, orang ini tidak akan banyak membantu bahkan jika dia datang. Setelah mengatakan itu, Hanyu mengabaikan Zhuawan dan berjalan ke hutan lebat sendirian. Hansue menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia melihat Hanyu pergi sendirian. Dia kemudian berkata dengan nada meminta maaf, ini adalah kepribadian Hanyu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Ayo pergi, kita sekarang berada di area terluar dari hutan pemusnahan dan guanya terletak lebih dalam. Kita harus lebih berhati-hati. Zhuawan tersenyum. Dia tidak mengambil hati sikap dingin Hanyu. Lagi pula, keduanya baru saja bertemu dan mungkin tidak akan ada interaksi lagi setelah kerja sama ini. Zhuawan sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Hansue menghela nafas lega ketika dia melihat Zhuawan tidak keberatan sama sekali. Dia kemudian berteriak dan memimpin sekelompok orang ke dalam hutan dengan hati-hati. Sepanjang jalan, kelompok Hansue tidak menemukan metabis yang kuat. Sebaliknya, mereka melewati hutan tanpa ada kecelakaan. Saat mereka terus menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, Hansue, yang berada di depan, akhirnya memberi isyarat. Segera, seluruh kelompok berhenti. Apakah kita sudah sampai? Zhuawan, yang mengikuti di belakang Hansue, bertanya dengan suara lembut. Wajah cantik Hansue berubah serius. Dia mengangguk lembut dan berkata, gua batu berada di tikungan depan. Gua batu agak dalam dan metabis menjaga kolam es misterius di bagian terdalam gua batu. Hanyu, aku akan masuk dan memancing metabis keluar. Kamu akan mengatur orang-orang di sini. Saat metabis keluar, kamu akan menyerang bersamaku dan membunuhnya di tempat. Hansue menoleh untuk melihat Hanyu dan memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. Kakak, kamu juga harus berhati-hati. Wajah dingin Hanyu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Oke. Hansue tersenyum tipis. Setelah dia memberikan beberapa instruksi, tubuhnya bersinar dan berubah menjadi bayangan hitam kuat yang menyerbu ke dalam gua batu. Setelah Hansue pergi, suasana menjadi tegang. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi metabis. Meskipun itu adalah metabis yang tidak memiliki peringkat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ah Kiyu, buatlah pengaturan untuk saudara-saudara. Siapkan jaring sutra es dan senjata. Ruang kosong di depan gua adalah tempat terbaik untuk melakukan penyergapan. Siapkan saudara-saudara. Hanyu menunjuk ke seorang pria berotot dengan wajah sederhana dan jujur dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, wakil pemimpin, saya akan menyiapkan saudara-saudara. Pria berotot yang ditunjuk itu tersanjung dan langsung berteriak kepada pria berotot lainnya. Setelah beberapa saat, lebih dari sepuluh pria berotot selesai memasang jebakan. Mereka semua memandang dengan cemas ke gua yang gelap. Hanyu sepertinya sudah melupakan Zua Wen. Setelah pria berotot itu selesai memasang jebakan, dia bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Sebaliknya, dia fokus pada gua. Zua Wen bisa merasakan penolakan dari tentara bayaran dan Hanyu. Namun, dia merasa sedikit malu menjadi penonton. Oleh karena itu, Zua Wen hanya dapat berinisiatif bertanya, Nona Hanyu, apa yang harus saya lakukan? Hanyu masih fokus pada gua dan tidak melihat ke arah Zua Wen. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, kami satu-satunya yang ada di sini. Kamu hanya perlu menonton. Lagi pula, kamu tidak dapat membantu banyak dengan kekuatanmu. Jika saatnya tiba, kamu mungkin akan menjadi penghalang yang lebih besar. Meskipun Zua Wen memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika mendengar kata-kata Hanyu. Apalagi ketika para pria berotot itu menatapnya dengan ekspresi main-main setelah mendengar kata-kata Hanyu. Seolah-olah mereka sedang melihat lelucon. Hal ini membuat Zua Wen semakin marah. Pelacur ini pasti tahu tentang perjanjian antara Black Rose dan aku. Kali ini, dia jelas-jelas menolaku dengan sengaja agar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kita mendapatkan kolam es, saya tidak akan mendapat bagian dari Ice Demon Pearl. Zua Wen berpikir sejenak dan mengerti mengapa Hanyu tidak menyukainya. Itu mungkin karena dia tahu tentang permintaannya kepada Hansue. Oleh karena itu, dia sengaja menolaknya. Anak, jangan gegabuh. Saya bisa merasakan bahwa Meta Beast di dalam gua itu tidak sederhana. Dengan kekuatan mereka saat ini, sangat sulit untuk menghadapi Meta Beast itu. Ketika saatnya tiba, inilah saatnya Anda untuk bergerak. Untuk saat ini, Anda sebaiknya menonton saja pertunjukannya. Awalnya, Zua Wen mau tidak mau ingin bergerak. Namun, suara Xiao Hei tiba-tiba terngiang di benak Zua Wen. Mungkinkah Meta Beast sudah naik ke level 1? Zua Wen bertanya dengan ragu. Hei hei, memang benar demikian. Itu adalah binatang Meta Tingkat 1. Dengan kekuatan tentara bayaran ini, bahkan dengan bantuan Hansue, yang telah membuat terobosan, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan bergerak. Hansue dan yang lainnya bahkan tidak bisa menghadapinya bersama-sama. Apa menurutmu aku akan menjadi tandingan Meta Beast level 1? Zua Wen berkata dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka Meta Beast di dalam gua telah membuat terobosan. Jika itu terjadi sehari yang lalu, kamu tidak mungkin melakukannya. Namun, kamu sekarang memiliki energi naga dari naga emas bercakar 5 di tubuhmu. Naga emas bercakar 5 adalah naga sejati kuno. Bahkan raja segala binatang buas tidak akan berani bertindak sembarangan di depan naga sejati. Begitu kamu melepaskan energi nagamu, kamu akan mampu sepenuhnya menekan kekuatan binatang Meta level 1 itu. Ketika saatnya tiba, kamu akan mampu melawannya dengan kekuatanmu saat ini. Ketika Zua Wen mendengar ini, ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Dia kemudian bersandar di pohon dengan malas dan memandang Han Yu dan yang lainnya dengan penuh minat. Tindakan Zua Wen juga membuat para pria kekar itu terkejut. Namun, mereka segera menunjukkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Jelas sekali, mereka sangat meremehkan tindakan pengecut Zua Wen. 48. Gemuruh. Gemuruh. Dalam waktu singkat, getaran hebat disertai dengan auman binatang buas yang memekakkan telinga. Semua orang di luar gua memperlihatkan ekspresi muram ketika mereka merasakan keributan besar di kedalaman gua. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi Meta Beast yang menakutkan di dalam gua. Han Yu, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, mau tidak mau mengepalkan tangannya dengan erat. Pucatnya punggung tangannya menunjukkan bahwa dia tidak tenang sama sekali. Suara mendesing. Sesosok tubuh kurus adalah orang pertama yang muncul di pintu masuk gua. Itu adalah Han Sui, yang sedang terburu-buru. Pada saat ini, ada bekas kengerian di wajahnya yang halus dan butiran keringat halus mengucur di dahinya yang seputih salju. Begitu Han Sui muncul, getaran di tanah menjadi semakin hebat. Di saat yang sama, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Kemudian, bayangan hitam besar keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Kegembiraan muncul di wajah cantik Han Yu ketika dia melihat binatang Yuan akhirnya dibujuk keluar gua oleh Han Sui. Dia segera memberi perintah dan selusin pria kuat yang menunggu di sekitarnya menarik salah satu ujung jaring sutra es. Mereka tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan meletakkannya secara horizontal di depan pintu masuk gua. Rupanya bayangan hitam itu tidak menyangka akan ada penyergapan di pintu masuk gua. Ia langsung menuju ke jaring sutra es dan ditangkap oleh jaring sutra es yang mengilap. Dapatkan dia. Selusin pria kuat yang tadinya gelisah tiba-tiba bersorak. Bahkan Han Yu, yang berpenampilan sedingin es, mau tak mau menghela nafas lega saat melihat sosok hitam itu terikat erat oleh jaring sutra es. Senyuman langka muncul di wajahnya. Han Yu, Cepat lari. Metabis ini telah maju ke Metabis level 1. Kita tidak bisa menghadapi orang sebesar ini sama sekali. Saat semua orang diam-diam merasa senang dengan diri mereka sendiri, suara bingung Han Sui tiba-tiba terdengar, menyebabkan kerumunan yang awalnya bersorak menjadi tercengang. Saudari, orang besar ini telah terikat oleh Ice Silk Net. Anda harus tahu bahwa Ice Silk Net sangat tangguh. Bahkan Metabis kelas 1 akan kesulitan membukanya. Bahkan jika orang besar ini benar-benar maju ke Metabis kelas 1, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari jaring sutra es. Ketika Han Yu pertama kali mendengar Han Sui mengatakan bahwa Metabis telah berevolusi menjadi Metabis tingkat 1, dia sangat terkejut. Namun, ketika dia memikirkan tentang kegigihan jaring sutra es, dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia tampaknya membawa sebuah kartu di lengan bajunya. Ketika Han Yu selesai berbicara, Metabis yang terperangkap di jaring sutra es tiba-tiba meraung. Selanjutnya, kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya. Setelah itu, selusin pria kekar yang memegang tepi jaring sutra es merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tangan mereka. Setelah itu, mereka terlempar sejauh belasan meter oleh kekuatan ini. Aduh! Raungan keras keluar dari mulut Metabis. Kemudian, energi merah menyebar dari permukaannya. Di bawah tatapan takjub semua orang, jaring sutra es yang keras itu benar-benar hancur seperti selembar kertas. Setelah melepaskan diri dari jaring sutra es, Metabis akhirnya menampakkan wajah aslinya. Metabis ini berukuran sekitar 10 kaki. Itu beberapa kali lebih tinggi dari semua orang. Kepalanya seperti harimau, tapi sebenarnya bukan harimau. Namun, itu tertutup sisik berwarna coklat. Mata emas gelapnya memancarkan cahaya haus darah. Itu sebenarnya adalah binatang harimau berskala. Skalet Tiger Beast dianggap sebagai salah satu Metabis tingkat 1 yang lebih kuat. Khususnya, sisik coklat di tubuhnya sangat kuat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Skalet Tiger Beast meraung ke arah langit. Tatapan dinginnya tanpa ampun tertuju pada Hanyu, yang berdiri di dekatnya dengan linglung. Jejak cahaya haus darah dan kekerasan perlahan-lahan muncul di matanya. Ia tahu bahwa wanita manusia di depannya inilah yang memerintahkan selusin pria kekar untuk menyergapnya. Skalet Tiger Beast menghentakkan kakinya ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan tanah bergetar dan retak. Kekuatan tolakan yang kuat langsung menyebabkan Skalet Tiger Beast menyerang Hanyu seperti hantu. Melihat binatang macan bersisik sebenarnya memilih untuk menyerangnya secara langsung, wajah Hanyu menjadi pucat. Dia tahu bahwa Metabis yang menakutkan di depannya begitu kuat sehingga bisa langsung merobek jaring sutra es. Keluarlah! Menggigit bibir merahnya, Hanyu tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan Skalet Tiger Beast. Oleh karena itu, dia mungkin juga mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Gelombang Yuan Power putih susu yang kuat berkumpul di sekitar tubuh Hanyu. Menentang Phoenix di langit. Tangisan lembut keluar dari mulut Hanyu. Setelah itu, Yuan Power yang kuat berkumpul di depan Hanyu untuk membentuk burung Phoenix putih yang berukuran beberapa kaki. Burung Phoenix menjerit nyaring dan segera terbang menuju Skalet Tiger Beast. Bam! Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat langsung meletus dari tabrakan tersebut. Setelah itu, suara retakan yang tajam terdengar. Retakan sebenarnya muncul di permukaan burung Phoenix putih, yang bahkan lebih besar dari Skalet Tiger Beast. Setelah itu, retakan itu diam-diam menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Burung Phoenix putih mengeluarkan tangisan sedih karena langsung tercabik-cabik oleh kekuatan kuat dari binatang macan berskala. Setelah itu, binatang harimau berskala terus terbang menuju lokasi Hanyu tanpa kehilangan momentum apapun. Niat membunuh di matanya bahkan lebih jelas. Setelah burung Phoenix putih dicabik-cabik dengan kejam oleh binatang macan berskala, Hanyu memuntahkan setegup darah karena serangan balik dari seni rahasianya. Melihat binatang macan berskala masih mengejarnya tanpa henti, wajah Hanyu menjadi semakin pucat dan kakinya mulai gemetar tanpa sadar. Hanyu, hati-hati. Tepat ketika Hanyu mengira dia akan mati, teriakan lembut tiba-tiba terdengar. Sosok ramping Hansue segera berdiri di depan Hanyu. Sepasang tangan seperti batu giok terulur dengan kuat. Yuan Power yang kuat terus-menerus berkumpul di tangannya yang seperti batu giok seperti pusaran air. Tiba-tiba, dinding besar Yuan Power mengembun di depannya. Bam! Skalet Tiger Beast menabrak dinding energi unsur dengan cara yang liar dan kejam. Segera setelah itu, angin puyuh yang dahsyat muncul dari tabrakan antara mereka berdua. Tanah tempat mereka berdua berdiri mulai retak sedikit demi sedikit seperti jaring laba-laba. Namun, gerakan Hansue sebenarnya memblokir Skalet Tiger Beast yang menakutkan itu. Melihat kebuntuan antara wanita dan binatang itu, Hanyu yang awalnya berwajah pucat tiba-tiba bersinar dengan harapan. Hanyu, Cepat tinggalkan tempat ini. Binatang macan berskala ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Aku akan menahan binatang ini di sini untuk sementara waktu. Cepat pergi. Butir-butir keringat halus terus mengalir dari dahi putih Hansue. Wajahnya yang kemerahan juga menjadi sangat pucat. Jelas sekali, meskipun dia telah memasuki alam kekosongan Yin, masih sangat sulit baginya untuk menghadapi binatang macan berskala ini. Saudari, saya tidak akan pergi. Kali ini, salahku kalau kamu berada dalam kesulitan seperti itu. Jika saya mendengarkan Anda sejak awal dan membawa semua orang pergi, kami tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Kamu tidak perlu melawan Skalet Tiger Beast secara langsung karena aku. Kemungkinan terburuknya, kita akan mati bersama. Mata Hanyu tiba-tiba menjadi sangat merah. Ekspresi dingin di wajahnya sekarang agak menyedihkan dan tegas. Melihat adiknya yang keras kepala di belakangnya, Hansue tiba-tiba merasakan sakit kepala yang tiada taraf. Dia merasakan tekanan di tangannya menjadi semakin berat. Seolah-olah benda di depannya bukanlah binatang buas, melainkan gunung yang sangat berat. Aduh! Mata Skalet Tiger Beast tiba-tiba menjadi sangat merah. Kekuatan yang lebih kuat terpancar dari tubuhnya. Kemudian, kakinya yang kokoh menginjak tanah lagi dan dengan kekuatan yang lebih mengerikan, ia langsung bertabrakan dengan Hansue. Hansue hanya merasakan tekanan di tangannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Wajah cantiknya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kemudian, setegup darah merah cerah perlahan mengalir dari bibir cerinya. Binatang macan berskala itu bagaikan sebuah mesin yang tidak mengenal kelelahan saat ia menabrak dinding Yuan Power yang telah dipadatkan oleh Hansue. Saat Skalet Tiger Beast menabrak dinding Yuan Power dengan kekerasan, dinding Yuan Power di depan Hansue menjadi semakin redup. Ketika dinding energi unsur menjadi hampir transparan, wajah Hansue menunjukkan ekspresi sedih. Dia menoleh dan menatap Han Yu yang tidak tahu harus berbuat apa dan berkata, Han Yu, sepertinya kita benar-benar akan mati di sini. Aku sangat menyesal membawamu. Jika kamu tidak datang, keluar, kamu tidak akan mati bersamaku. Saudari, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin kamu bisa mati? Seharusnya akulah yang berbuat salah padamu. Mungkin aku hanya bisa membalas budimu di kehidupanku selanjutnya. Han Yu berkata dengan ekspresi lembut sambil dengan lembut memegang tangan Hansue yang seperti batu giok. Saat mereka berdua akan mati, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Cek cek, kamu membuatnya seolah-olah kita akan berpisah selamanya. Aku benar-benar tidak bisa menonton ini lagi. Suara tiba-tiba ini langsung membangunkan mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua terkejut saat menemukan sesosok tubuh kurus tanpa sadar muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Zua Wen, kenapa kamu tidak pergi? Anda harus tahu bahwa Skalet Tiger Beast adalah bis Yuan level 1 asli. Meskipun Anda memiliki beberapa kartu truf, tingkat kultivasi Anda terlalu rendah. Kamu tidak mungkin bisa menandingi Skalet Tiger Beast. Hansue segera mengenali pemilik sosok ini dan dia tanpa sadar berteriak ketakutan. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Hanyu memandang pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Jelas sekali, dia telah memerintahkan bawahannya untuk menolak pemuda yang muncul entah dari mana. Tapi sekarang dia dalam bahaya, pemuda yang dia tolak ini sebenarnya berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Mengingat tindakannya sendiri dan punggung pemuda itu, Hanyu tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di pipinya. Zua Wen, kekuatanmu bahkan tidak sebanding dengan kekuatanku. Anda sebaiknya tidak mengorbankan diri Anda untuk kami. Anda sebaiknya segera pergi, kata Hanyu. Namun bujukan mereka tidak memberikan pengaruh sedikitpun. Pria muda itu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak arogan, Jangan khawatir. Saya bisa mengatasinya sendiri. Skalet Tiger Beast jelas marah dengan kemunculan Zua Wen yang tiba-tiba. Dua pilar udara keluar dari lubang hidungnya saat raungan keras keluar dari tenggorokannya. Sekali lagi, ia menginjakan kakinya ke tanah dan menyerang Zua Wen seperti bola meriam. Kali ini, kekuatan yang digunakan oleh Skalet Tiger Beast jauh lebih besar dari beberapa kali sebelumnya. Bahkan udara pun terkoyak oleh kekuatannya yang dahsyat, dan suara ledakan udara terus bergema di telinga semua orang. Zua Wen mendengus dingin. Diam-diam, dia mengerahkan kekuatan tujuh naga di tubuhnya. Aura naga emas dari naga emas bercakar lima langsung berkumpul di kedua tinjunya. Pada saat yang sama, Zua Wen secara diam-diam mengaktifkan surga pertama pengamukan tubuh binatang darah kekerasan. Pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedua lengannya. Seketika, kekuatan yang kuat memenuhi seluruh tubuh Zua Wen. Ini sudah berakhir. Zua Wen terlalu impulsif. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Saat Han Sui menggelengkan kepalanya dan mendesah karena sikap impulsif Zua Wen, dia melihat tinju Zua Wen tiba-tiba meledak. Pembulu darah dan aura naga bersilangan di kedua lengannya. Kemudian, mereka mendarat dengan keras di kepala Skalet Tiger Beast. 49. Jauh di dalam gua. Bagaimana ini mungkin? Skalet Tiger Beast benar-benar terdorong mundur. Han Sui dan Han Yu menutupi bibir ceri mereka dengan tangan seperti batu biok. Mata indah mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat ke arah Skalet Tiger Beast yang telah didorong mundur selusin langkah. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Zua Wen, yang hanya berada di alam transformasi jiwa, mampu melawan binatang harimau berskala yang bahkan Han Sui, yang berada di alam kekosongan yin, tidak dapat menghadapinya. Seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu, kedua gadis itu tiba-tiba memusatkan perhatian mereka pada sosok kurus itu. Mereka melihat sosok muda itu juga sedang tidak dalam kondisi baik. Dia juga didorong mundur selusin langkah. Kekuatan dahsyat itu langsung mengukir dua cekungan dalam di tanah. Dengan erangan teredam, Zua Wen tidak terkejut. Sebaliknya, dia melihat tangannya dengan gembira. Saat ini, ada dua halai energi merah dan kuning bersilangan di tangannya. Gelombang yang sangat kuat terpancar dari tangan Zua Wen. Zua Wen bisa merasakan aura naga yang terkondensasi di telapak tangannya seperti yang dikatakan Xiao Hei. Itu benar-benar memiliki efek menekan kekuatan Meta Beast. Terlebih lagi, aura naga dan untayan darah saling terkait satu sama lain, menghasilkan kekuatan yang cukup besar. Ketika tinju Zua Wen bersentuhan dengan Skalet Tiger Beast, tekanan dari aura naga menyebabkan seluruh tubuh Skalet Tiger Beast menjadi kaku. Kekuatan aslinya sebagai Meta Beast Level 1 sebenarnya ditekan oleh aura naga. Itu hanya bisa menampilkan kekuatan seniman bela diri alam nirvana. Justru karena kekuatan Skalet Tiger Beast sangat berkurang di bawah tekanan aura naga, Zua Wen mampu mendorongnya kembali dengan satu pukulan. Namun, Zua Wen juga tidak menjalaninya dengan mudah. Organ dalamnya terluka ringan, tetapi di bawah pengaruh esensi abadi, luka ini berangsur pulih. Tiba-tiba menginjak tanah, sedikit rasa takut muncul di mata merah Skalet Tiger Beast untuk pertama kalinya. Bisa dirasakan ketika bersentuhan dengan pemuda manusia di depannya, ada aura yang membuat jiwanya bergetar. Di saat yang sama, kekuatannya justru berkurang banyak. Namun, Skalet Tiger Beast hanyalah Meta Beast Level 1. Kecerdasan spiritualnya tidak terlalu tinggi. Segera, hatinya dipenuhi amarah. Ia menghembuskan dua pilar udara dari lubang hidungnya dan benar-benar terbang menuju Zua Wen lagi. Permukaan tubuhnya memancarkan energi merah darah yang lebih kuat. Haha, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya dapat menggunakan Anda untuk menguji kekuatan naga ki ini. Zua Wen tertawa dengan berani dan maju selangkah. Aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura naga emas dan pembuluh darah tubuh binatang darah kekerasan mulai terjalin di permukaan tubuhnya. Energi yang kuat segera merobek pakaian Zua Wen. Bang! Dengan pegas di kedua kakinya, kekuatan mundur yang kuat menghancurkan tanah. Seluruh tubuh Zua Wen seperti hantu saat dia bergegas menuju skalet Tiger Beast. Gemuruh! Ketika keduanya bertabrakan lagi, cahaya yang lebih kuat muncul dari sekeliling mereka. Fluktuasi yang kuat segera mengoyak udara di sekitarnya, membentuk gelombang udara yang kuat dan ganas. Tempat di mana keduanya bertabrakan juga diledakkan ke dalam lubang besar oleh kekuatan penghancur yang kuat. Gemuruh! 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 Manusia dan binatang itu sepertinya kecanduan berkelahi karena mereka terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Suara keras yang memekakan telinga terus-menerus terdengar dari persimpangan keduanya. Tanah yang semula datar kini menjadi reruntuhan dengan ribuan lubang. Melihat manusia dan binatang yang tampaknya memiliki kekuatan yang sama dan kekuatan destruktif yang disebabkan oleh fluktuasi kuat yang dihasilkan oleh keduanya, Han Sui dan Han Yu sudah tercengang. Apakah orang ini benar-benar hanya berada di alam transformasi jiwa? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Bahkan Skalet Tiger tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Tatapan Han Yu menjadi rumit saat dia melihat sosok kurus itu. Dia merasa sulit membayangkan tubuh sekecil itu bisa mengandung kekuatan sekuat itu. Memikirkan kembali ejekan dan penghinaan yang dia alami terhadap Zwa Wen di awal, mata indah Han Yu menunjukkan sedikit ejekan pada diri sendiri. Pemuda di depannya memiliki kekuatan yang jauh melebihi miliknya. Sungguh menggelikan bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencemoh kekuatan pemuda itu. Selain itu, dia telah bergabung dengan anggota lain untuk mengucilkan kaum muda. Bang! Tabrakan sengit lainnya. Segera, fluktuasi energi yang kuat disertai gelombang udara menyebar ke segala arah. Angin astral dahsyat yang dihasilkan oleh tabrakan Yuan Qi juga menyebabkan Han Sue dan Han Yu tanpa sadar mundur lebih dari sepuluh langkah. Pada saat ini, Skullet Tiger berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Sisi keras di kepalanya yang besar telah retak dan bekas darah merah cerah mengalir dari retakan tersebut. Mata binatang yang awalnya haus darah itu kini menunjukkan sedikit ketakutan. Zwa Wen memandang Skullet Tiger di depannya dengan ekspresi serius. Kondisinya tidak jauh lebih baik dibandingkan Skullet Tiger. Faktanya, keadaannya bahkan lebih buruk. Lengannya sekarang berlumuran darah dan hampir mati rasa. Jika bukan karena esensi abadi di tubuhnya yang terus-menerus melepaskan energi pendingin untuk memperbaiki lukanya, Zwa Wen tidak akan mampu bertahan. Aduh! Skullet Tiger mengeluarkan raungan sedih. Di bawah tatapan kaget beberapa orang, ia benar-benar berbalik dan melarikan diri. Arah larinya adalah arah gua. Melihat Skullet Tiger yang melarikan diri, mata Zwa Wen menyipit. Dia menghela nafas ringan dan segera mengeluarkan pil peningkat ki dari kantung kiankun dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai memulihkan Yuan kinya. Zwa Wen, apa kamu baik-baik saja? Hansue bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya saat dia membawa Han Yu ke sisi Zwa Wen dengan hati-hati. Saat ini, sikap Hansue terhadap Zwa Wen telah berubah. Sedikit rasa hormat terlihat di matanya. Meskipun tingkat kultifasi Zwa Wen jauh lebih rendah daripada miliknya, kekuatan yang dia tunjukkan memang lebih tinggi daripada miliknya. Tentu saja, yang kuat adalah yang paling mudah mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku sudah mengeluarkan Yuan kiku secara berlebihan. Aku seharusnya bisa pulih setelah istirahat. Melihat ekspresi khawatir di wajah cantik Hansue, Zwa Wen berkata dengan lembut. Mendengar bahwa Zwa Wen baik-baik saja, Hansue juga menghela nafas lega. Han Yu, yang mengikuti di belakang Hansue dalam diam, tiba-tiba berjalan di depan Zwa Wen. Tanpa diduga, jejak ekspresi aneh muncul di wajah aslinya yang dingin. Han Yu dengan lembut menyekak keringat di wajah Zwa Wen dan berkata dengan suara lembut, Zwa Wen, terima kasih telah menyelamatkan adikku dan hidupku. Kami berdua berhutang budi padamu. Juga, saya dengan tulus meminta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Hansue sedikit terkejut saat dia melihat Han Yu yang tiba-tiba menjadi lembut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adiknya memperlakukan seorang pria dengan begitu lembut. Hansue mau tidak mau melihat ke arah pemuda di depannya yang tidak tahu harus berbuat apa. Zwa Wen juga tidak menyangka Han Yu akan memiliki sisi lembut seperti itu padanya. Memikirkan kembali wajahnya yang sedingin es di awal, Zwa Wen salah paham. Namun, Zwa Wen bukanlah babi. Oleh karena itu, ketika dia sadar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tingkat kultivasi saya memang terlalu rendah. Nona Han Yu tidak mengizinkan saya berpartisipasi dalam pertempuran demi keselamatan saya sendiri. Bagaimana bisakah aku menyalahkannya? Kalian berdua juga menderita beberapa luka. Hansue, lukamu sangat serius. Minumlah dua pil penambah ki ini. Ini akan membantu mempercepat kesembuhanmu, kata Zwa Wen dengan tenang sambil mengeluarkan dua pil penambah ki dari tangannya. Kian Kun Bak dan melemparkannya ke kedua wanita itu. Wajah cantik Hansue menunjukkan ekspresi gembira saat dia meminum pil penambah ki. Dia tahu bahwa efek pil yang diberikan oleh Zwa Wen sebanding dengan obat mujarab. Adapun Han Yu, ada sedikit keraguan di mata indahnya. Namun, setelah melihat senyuman di wajah Hansue, dia juga tahu bahwa pil yang tampak biasa di tangannya pasti bagus. Setelah kedua wanita itu menelan pil penambah ki, mereka senang saat mengetahui bahwa tubuh mereka memanas. Kemudian, kedua wanita itu menyadari bahwa Yuan Li di tubuh mereka tanpa disadari telah meningkat cukup banyak. Saat Yuan Li mereka meningkat, luka di tubuh mereka juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebelum mereka dapat berterima kasih kepada Zwa Wen, kedua wanita itu segera duduk bersila dan mulai menyempurnakan efek obat yang kuat dari pil penambah ki. Waktu berangsur-angsur berlalu. Sangat cepat, dua jam telah berlalu. Luka ketiga wanita itu juga berangsur pulih di bawah pengaruh pil penambah ki. Ketika Hansue dan Han Yu membuka mata mereka, mata indah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Ini karena di bawah pengaruh pil penambah ki, lebih dari separuh luka di tubuh mereka telah sembuh hanya dalam dua jam. Harus diakui bahwa pil yang disediakan oleh Zwa Wen terlalu ajaib. Saat tatapan kedua wanita itu kembali tertuju pada sosok pemuda itu, ada lapisan makna khusus tambahan di mata mereka. Pemuda di depan mereka jelas-jelas hanya berada di tahap transformasi jiwa, tetapi dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan binatang Yuan level 1. Selain itu, dia bahkan membawa pil ajaib seperti pil penambah ki. Di mata kedua wanita itu, pemuda di depan mereka tidak diragukan lagi menjadi misterius dan kuat. Zwa Wen, sekarang binatang harimau berskala telah berhasil maju menjadi binatang Yuan tingkat 1, aku khawatir kita bukan tandingannya sekarang. Mengapa kita tidak kembali dulu dan menunggu beberapa saat sebelum kita membuat rencana jangka panjang? Han Sui memandang tanpa daya ke pintu masuk gua dan berkata dengan sedikit kecewa. Tidak dibutuhkan, saya akan masuk dan melihat-lihat dulu. Kalian berdua tunggu di sini. Saat kata-kata Zwa Wen keluar, kedua wanita itu langsung terkejut. Di antara mereka, Han Sui bahkan lebih khawatir ketika dia berkata, Zwa Wen, meskipun kamu memiliki kekuatan untuk melawan binatang macan berskala tadi, kolam es misterius 10.000 tahun memiliki kekuatan yang cukup besar untuk binatang Yuan. Kekuatan Skalet Tiger Beast akan meningkat sedikit di sebelah kolam es misterius. Pada saat itu, bahkan kamu akan kesulitan menghadapi Skalet Tiger Beast yang kekuatannya telah meningkat pesat. Zwa Wen tercengang. Dia tidak menyangka kolam es misterius 10.000 tahun memiliki efek seperti itu. Tidak heran jika Skalet Tiger Beast telah menjaga gua selama ini. Ternyata mempunyai efek seperti itu. Setelah merenung sebentar, Zwa Wen tetap memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Ini karena dia sangat yakin dengan energi naga-naga emas lima cakar di tubuhnya. Selain itu, selain energi naga dari naga emas lima cakar, Zwa Wen juga memiliki naga Xiao Hei yang misterius di lautan kesadarannya. Jika Zwa Wen dalam bahaya, dia tidak percaya naga Xiao Hei akan meninggalkannya dalam kesulitan. Aku sudah mengambil keputusan. Kalian berdua berjaga di luar gua. Saya akan masuk dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Zwa Wen tidak menunggu jawaban kedua gadis itu sebelum dia melompat ke kedalaman gua dan menghilang. Mengapa orang ini begitu impulsif? Han Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah ketika dia melihat Zwa Wen bertindak begitu impulsif. Han Yu, jangan tertipu oleh penampilan impulsif Zwa Wen. Faktanya, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Coba pikirkan, kapan orang ini pernah berada dalam posisi yang dirugikan. Kali ini, dia memilih untuk masuk orang ini pasti punya kartu truf di balik lengan bajunya. Han Sui sama sekali tidak terkejut dengan tindakan Zwa Wen. Setelah menghabiskan waktu bersama, Han Sui memahami karakter Zwa Wen. Dia tahu bahwa pemuda yang tampaknya belum dewasa ini sebenarnya sangat dewasa dan cerdas. Tindakannya yang terkesan impulsif sebenarnya telah dipikirkan dengan matang oleh pemuda ini. Han Sui belum pernah melihat pria muda seperti itu seumur hidupnya. Saya harap itu benar-benar seperti yang Anda katakan. Han Yu menghela nafas sedikit saat dia melihat dengan cemas ke dalam gua. 50. Gua yang dalam itu gelap gulita seolah tidak ada habisnya. Zwa Wen sangat berhati-hati saat berjalan melewati terowongan. Langkah kakinya juga seringan mungkin. Anak, skalet Tiger Beast hanya berjarak 10 meter di depan. Namun, binatang ini memiliki kecerdasan. Ia benar-benar tahu bagaimana menggunakan suhu dingin ekstrim dari kolam es misterius 10 ribu tahun untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saat ini, hanya ada Zwa Wen di dalam gua, jadi Xiao Hei keluar dari sela-sela alis Zwa Wen dan duduk di bahu Zwa Wen. Wajah Zwa Wen menunjukkan ekspresi gembira ketika dia mendengar kata-kata Xiao Hei. Selain itu, dia juga bisa merasakan rasa dingin yang samar-samar terlihat di udara. Jelas sekali, kolam es misterius 10 ribu tahun sudah dekat seperti yang dikatakan Xiao Hei. Segera, dia tidak lagi berjalan lambat. Sebaliknya, dia melesat ke depan dan tiba di sudut. Apa yang muncul di depan Zwa Wen adalah sebuah ruangan batu besar. Ruangan batu yang awalnya gelap gulita diselimuti cahaya biru tua. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa sumber cahaya berasal dari kolam kecil di tengah ruangan batu. Kolam kecil itu tidak besar, tapi permukaan kolam itu mengalir dengan cahaya neon yang redup. Lampu neon inilah yang menerangi ruangan batu. Terlebih lagi, ketika Zwa Wen memasuki ruangan batu, kidingin yang kuat mengalir ke arahnya. Jejak es segera muncul di kulit Zwa Wen. Kolam es misterius 10 ribu tahun. Melihat kolam aneh di depannya, mata Zwa Wen berbinar. Terlebih lagi, yang membuat mata Zwa Wen semakin panas adalah tiga mutiara jernih yang melayang di atas kolam. Zwa Wen tahu bahwa ketiga mutiara itu adalah mutiara dingin iblis es yang disebutkan oleh Hansue. Zwa Wen, ki dingin dari kolam es misterius 10 ribu tahun sangatlah kuat. Bahkan beberapa prajurit realem korporeal yang mungkin tidak mampu menahan invasi ki yang dingin. Untungnya, keberuntungan Anda tidak buruk. Kolam es mendalam 10 ribu tahun ini sebenarnya dapat memadatkan harta karun seperti mutiara beku iblis es. Sebagian besar energi dingin di kolam es mendalam 10 ribu tahun telah diserap oleh Ice Finn Frost Pearl, sehingga energi dingin telah banyak melemah. Xiao Hei duduk di bahu Zwa Wen dan memukul bibirnya. Dia diam-diam memuji keberuntungan Zwa Wen. Aduh! Binatang macan berskala, yang awalnya tergeletak di tepi kolam, juga memperhatikan tamu tak diundang, Zwa Wen. Ia mengeluarkan raungan marah, jejak ketakutan di mata merahnya. Terhadap Zwa Wen, pejuang manusia yang baru saja melukainya, ingatan binatang macan berskala lebih diutamakan. Anak nakal, kolam es misterius 10 ribu tahun memiliki efek amplifikasi tertentu pada metabis. Binatang macan berskala tidak mudah untuk dihadapi sekarang. Xiao Hei menyombongkan diri. Zwa Wen mengangkat bahu dan berkata, Baru saja di luar gua, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Jika aku benar-benar melepaskan energi naga dari naga emas bercakar lima, binatang harimau bersisik tidak akan menjadi tandinganku. Pada titik ini, Zwa Wen menyeringai dan melihat ke arah binatang macan bersisik, yang sedang memelototinya seperti seekor harimau sedang mengawasi mangsanya. Aduh! Seolah-olah merasakan ejekan di mata Zwa Wen, binatang macan bersisik itu mengeluarkan raungan marah dan menghentakkan kakinya ke tanah. Pada saat yang sama, energi kental berwarna darah melilit Skalet Tiger Beast seperti darah. Aura yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak dari tubuh Skalet Tiger Beast. Suara mendesing. Binatang harimau berskala menyerang Zwa Wen seperti bola meriam. Giginya yang tajam memancarkan cahaya dingin di kegelapan. Mata Zwa Wen sedikit menyipit. Kekuatan Yuan di tubuhnya tiba-tiba berkumpul di tangannya. Menekuk kakinya, Zwa Wen tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan meninju ke arah Skalet Tiger Beast. Dengan sebuah pukulan, energi naga dalam jumlah tak terbatas keluar dari tubuh Zwa Wen. Raungan naga yang memekakkan telinga juga terdengar. Tujuh naga emas lima cakar emas tiba-tiba keluar dari tubuh Zwa Wen. Tinju raungan naga kekacauan purba, raungan tujuh naga. Raungan yang dalam keluar dari tenggorokan Zwa Wen. Kemudian, tujuh naga emas lima cakar emas bergabung ke dalam kepalan tangan Zwa Wen. Pilar cahaya besar tiba-tiba meledak. Seluruh tubuh Zwa Wen tampaknya telah berubah menjadi naga emas lima cakar. Dan pukulan ini sepertinya telah menjadi cakar kelima naga emas bercakar lima. Skalet Tiger Beast yang awalnya ganas juga merasakan energi naga yang telah meledak sepenuhnya dari tubuh Zwa Wen. Energi naga ini seperti gunung setinggi 10 ribu zang yang tiba-tiba menekannya. Ketakutan naluriahnya menyebabkan energi berwarna darah di permukaan tubuh Skalet Tiger Beast menjadi redup. Gemuruh. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, bola cahaya tiba-tiba meledak. Kemudian, suara lolongan sedih terdengar. Kemudian, binatang macan bersisik yang besar itu terbang mundur seperti daun yang layu. Pada saat ini, kondisi Skalet Tiger Beast sangat menyedihkan. Sisik-sisik di tubuhnya tergulung semua. Darah segar mengucur seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Binatang macan berskala tergeletak di tanah. Ia hampir tidak bernapas dan sepertinya berada di ambang kematian. Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang saat dia mundur selusin langkah. Setelah membuat lubang yang sangat dalam di tanah, dia nyaris tidak bisa menahan diri. Dia buru-buru menelan pil peningkat ki dan secara bertahap menenangkan luka yang bergejolak di tubuhnya. Kekuatan binatang macan berskala ini telah meningkat cukup banyak. Bahkan jika aku benar-benar melepaskan energi nagaku, masih akan sedikit sulit untuk menang. Zwa Wen terbatuk dan berkata tanpa daya. Anak, Anda harus puas. Jika Anda benar-benar melepaskan energi naga Anda, setidaknya Anda bisa melawan Meta Beast Level 1 puncak dan tidak kalah. Meskipun Skalet Tiger Beast baru saja naik ke Meta Beast Level 1 dan hanya merupakan Meta Beast Level 1 awal, dengan efek amplifikasi dari kolam S-Mysterius 10.000 tahun, ia sebanding dengan Meta Beast Level 1 akhir. Xiao Hei bergumam dengan perasaan tidak puas. Kemudian, dia memutar matanya dan melihat ketiga mutiara S-Iblis S yang melayang di atas kolam S-Mysterius. Dia berkata, Baiklah, Anda harus segera mengambil Ice Finn Frost Pulse. Anda harus tahu bahwa benda ajaib semacam ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan saat Anda maju ke alam kekosongan Yin di masa depan. Setelah Xiao Hei mengatakan ini, Zwa Wen segera melihat ketiga mutiara S-Iblis S di atas kolam. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia memasukkan ketiga mutiara itu ke dalam tas Kian Koon miliknya. Setelah tiga mutiara S-Iblis S diambil oleh Zwa Wen, kolam S-Mysterius 10.000 tahun tiba-tiba menjadi redup. Bahkan Zwa Wen dapat merasakan udara dingin di udara berangsur-angsur-surut. Sebagian besar udara dingin di kolam S-Mysterius 10.000 tahun terkondensasi di mutiara beku Iblis S. Setelah mutiara beku Iblis S diambil, kolam S-Mysterius 10.000 tahun secara bertahap akan layu dan menjadi genangan stagnasi tak berguna air. Saat Zwa Wen bertanya-tanya tentang perubahan di kolam S-Mysterius 10.000 tahun, kata-kata Xiao Hei terdengar di telinganya. Mengangguk sedikit, Zwa Wen juga merasa sayang sekali kolam seperti itu akan layu seperti ini. Namun, penyesalan ini dengan cepat digantikan oleh kegembiraan mendapatkan Ice Finn Frost Pulse. Mengapa Zwa Wen belum keluar setelah sekian lama? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Di luar gua, Han Yu terus mondar-mandir dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bahkan Han Sui, yang sangat percaya diri pada Zwa Wen, merasa tidak nyaman di hatinya. Namun, kepribadian Han Sui lebih stabil dan dia tidak mondar-mandir dengan cemas seperti Han Yu. Saat kedua wanita itu mengkhawatirkan situasi Zwa Wen, banyak sosok tiba-tiba muncul di hutan lebat di sekitar gua. Tidak baik, pemimpin, wakil pemimpin, sepertinya kita sudah dikepung. Pada saat ini, pria kekar bernama Aki Yu tiba-tiba datang ke depan kedua wanita itu dengan panik dan berkata dengan suara yang agak mendesak. Apa? Han Sui terkejut. Matanya yang indah melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada banyak sosok di dalam hutan. Wajah cantiknya langsung berubah dingin dan dia berkata dengan ekspresi jelek, bagaimana ini mungkin? Operasi kami kali ini sangat rahasia. Bagaimana orang bisa tahu tentang pergerakan kelompok tentara bayaran kita? Han Yu jelas juga menemukan ada beberapa sosok padat di sekitarnya. Wajah cantiknya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia juga tidak mengerti bagaimana pergerakan kelompok tentara bayaran mereka terungkap. Ah Kiyu, cepat pergi dan kumpulkan saudara-saudara kita. Sepertinya kita perlu mundur ke dalam gua. Melihat angka-angka di sekitar kita, terlihat jelas bahwa pihak lain memiliki lebih banyak orang daripada kita. Han Sui memang pemimpin kelompok tentara bayaran. Meskipun mereka dikepung saat ini, dia masih tampak tenang dan tenang. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah jujur Ah Kiyu. Setelah merespon dengan lembut, tangan kanannya meraih dadanya dan melambai, dan kabut hijau tiba-tiba menyebar. Han Sui dan Han Yu sama sekali tidak waspada terhadap Ah Kiyu, jadi kedua wanita itu langsung terkena kabut hijau. Bubuk pelembut, Ah Kiyu, kamu. Han Sui buru-buru menutup mulut dan hidungnya. Dia menatap Ah Kiyu yang tersenyum aneh di depannya karena kaget dan marah. Dia tahu bahwa penemuan pergerakan kelompok tentara bayaran mereka mungkin karena Ah Kiyu. Meskipun Han Sui sudah menutup mulut dan hidungnya saat pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia masih menghirup banyak kabut hijau ke dalam tubuhnya. Efek dari softening powder juga sangat kuat. Segera, Han Sui merasakan energi Yuan di tubuhnya menjadi tidak lancar dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya. Han Yu bahkan lebih buruk dari Han Sui. Tingkat kultivasinya awalnya lebih rendah dari Han Sui. Terlebih lagi, dia telah menghirup lebih banyak kabut hijau. Saat ini, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar dan terbaring di tanah. Gemerisik gemerisik gemerisik. Ketika kabut hijau berangsur-angsur menghilang, sosok-sosok di sekitar gua perlahan-lahan berkumpul. Ada lebih dari 20 orang di sekitar Han Sui dan Han Yu. Han Sui akhirnya melihat wajah sebenarnya dari orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Ah Kiyu, bagus sekali. Saat kita kembali, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Sosok kekar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang pria parubaya yang kasar. Dia sangat tinggi dan wajahnya ditutupi janggut lebat. Namun, pada saat ini, mata pria parubaya itu dengan penuh nafsu menatap Han Sui dan Han Yu yang terbaring di tanah tidak jauh dari situ. Terima kasih, Tuan Liu Feng. Saat melihat pria parubaya itu muncul, pria kekar bernama Ah Kiyu langsung menunjukkan senyuman tersanjung. Dia berjalan ke sisi pria parubaya itu. Penampilannya yang seperti budak membuat orang merasa mual. Saya tidak menyangka itu adalah Anda, Liu Feng, pemimpin kelompok tentara bayaran Daun Maple. Han Sui memandang pria parubaya di depannya dengan wajah yang sangat muram. Dia berkata dengan suara rendah, Liu Feng, kelompok tentara bayaran api mengalir kami tidak mempunyai permusuhan denganmu. Mengapa kamu berkomplot melawan kami? He he, sesungguhnya aku tidak mempunyai permusuhan denganmu. Namun, Tuan muda kami menyukai kalian berdua. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ah Kiyu juga berkata bahwa kamu telah menemukan kolam es misterius 10.000 tahun. Ini semakin menjadi alasan bagi saya untuk mengambil tindakan. Liu Feng berkata dengan bercanda. Tuan Liu Feng, Anda harus berhati-hati nanti. Ada seorang pemuda bernama Zua Wen. Orang itu sangat kuat. Bahkan harimau berskala tidak dapat melakukan apapun padanya. Ah Kiyu tiba-tiba berbisik di telinga Liu Feng. Ekspresi Liu Feng berubah. Matanya sedikit menyipit saat dia berkata, Di mana dia? Dia memasuki gua sendirian untuk mencari Skalet Tiger. Oh, orang ini sangat bodoh. Tidakkah dia tahu bahwa kolam es misterius 10.000 tahun memiliki pengaruh yang besar pada Metabis? Dia sebenarnya memasuki gua sendirian. Tampaknya orang ini pasti sudah mati. Dia bukan lagi ancaman. Pada titik ini, pandangan Liu Feng berhenti pada Hansue dan Hanyu. Apalagi saat melihat tubuh panas Hansue, jejak nafsu muncul di kedalaman matanya. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri meskipun kalian memiliki sayap. Menurutku lebih baik kalian menyerah dengan patuh. Saat Liu Feng berbicara, sepasang tangan tebal terulur untuk meraih kedua wanita itu. Namun, saat dia hendak menyentuhnya, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup. Murid Liu Feng menyusut. Dia menemukan bahwa bayangan tiba-tiba muncul di depannya dan perlahan membesar. Dengan teriakan nyaring, dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Terdengar erangan teredam. Setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang, Liu Feng terpaksa mundur selusin langkah. Seketika, dua cekungan dalam terbentuk di tanah. Terima kasih.